Al-Fatihah Al-Fatihah Apa tambahan ilmu yang dia dapat selama 10 tahun? Kalau tambahan harta gak perlu dibicarakan Hartanya bertambah Rumahnya mungkin bertambah, mobilnya bertambah, usahanya tambah banyak Tapi ilmu apakah bertambah? Gak tahu Hafalan Qurannya ketika datang ke Dubai 10 tahun yang lalu Dia menghafal 30 surat Apakah setelah 10 tahun di Dubai jadi 30 itu bertambah 10 surat? Bertambah 20 surat? Atau tetap Masuk ke Dubai gak bisa bahasa Arab 20 tahun tetap gak bisa bahasa Arab Terus siapa? Dapat apa disini? Dapat pulus Bahasa Arab ini bahasa Al-Quranul Karim Sebelumnya mengatakan Al-Arabiyah minad din Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian Pernahkah berpikir Nanti pulang dari Dubai Anda bisa bahasa Arab Ketika imam membaca ayat Quran Anda bisa faham Adakah Pikiran untuk itu? Sehingga mempersiapkan diri Ya Ada Di sebagian orang Tapi banyak orang yang mengatakan Ustadz lingkungannya tidak mendukung Milunya tidak mendukung Nah itu adalah dalil yang sering diucapkan oleh Orang-orang Yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa Ada sebuah ungkapan orang Arab ini yang mengatakan Kalau milunya tidak mendukungmu Maka ciptakan lingkungan yang mendukung Kita tahu Dubai Daerah Yang dulu kering Tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi Mereka bisa ciptakan bangunan yang tinggi Mereka bisa kondiksikan manusia bisa datang ke sini Bukan untuk menuntut ilmu Untuk mencari kesenangan dunia Artinya itu bisa kita kerjakan Di tempat Di gurun Yang mungkin tidak ada manusia berfikir untuk datang Tapi mereka bisa datang Kita pun bisa menciptakan miliu Yang mendukung kita Untuk bisa lebih dekat kepada Allah SWT Jamaah Rasulullah SAW bersabda Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim Ilmu apa? Ilmu tentang Allah SWT Ilmu tentang tiga pertanyaan yang kita akan ditanya di kuburan Ada soal jawab Akan ditanya Man robbuk Siapa robbuk? Man nabiuk Siapa nabimu? Madinuk Itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita Apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya? Sudah! Kita akan mengatakan Rabbi Allah Wa nabi Muhammad Wa dinil Islam Tapi apakah itu cukup? Ada orang kelak ditanya di kuburan Dia muslim Dia hidup bersama orang-orang Islam Mungkin dia lahir Islam Ketika ditanya man robbuk Aku tidak tahu Tapi aku mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah Aku pun mengatakan Allah Orang-orang mengatakan agamanya Islam Aku pun ikut-ikutan mengatakan Islam Orang-orang mengatakan nabinya Muhammad SAW Aku pun mengatakan Muhammad SAW Tapi tak ada keyakinan di diri dia tentang itu semua Sekedar pelajaran di sekolah Dia jawab Kemudian dia keluar lulus dari sekolah Maka keberadaan kita di tempat ini adalah untuk menuntut ilmu Niatkan Allah Kalau bicara Tentang Asal kejadian manusia Ada yang berpendapat manusia itu dari Kera Kita dulu belajar di sekolah Teori Darwin Yang mengatakan manusia asalnya dari Kerang Dan itu masih dipelajari di beberapa sekolah-sekolah Sebuah teori yang bertentangan dengan agama Sebuah teori yang tidak bisa dibuktikan kebenaran Tapi tetap diajarkan Kenapa? Karena ada orang-orang yang tak suka Islam ini berkembang Anak-anak SMP Belajar tuh manusia dari kerah Apakah hari ini masih ada kerah jamaah? Masih ada kerah? Betul Pernah melihat kerah? Kok tidak berevolusi kerah itu jadi manusia? Ini dulu kerah usah Sekarang sudah Alhamdulillah sudah ke masjid sekarang Dulu masih kerah Tidak ada Kita tidak pernah melihat itu Tapi ternyata teori itu masih dikatakan Allah Azza wa Jal menciptakan Awal manusia adalah Nabi Adam Alayhi Salam Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Kullukum min Adam Wa Adam bin Turab Kalian semua dari Adam Dan Adam tercipta dari tanah Alala fadla li'arabin ala a'jamin Walali a'jamin ala arabi Walali ahmar ala abiyat Walali aswad ala ahmar Illa bin dakwa Kalian itu semua dari Adam Dan Adam itu tercipta dari tanah Mana teori Darwin yang mengatakan Manusia berevolusi dari kerah Kita tidak percaya Manusia yang pertama Adam Dan Adam tercipta dari tanah Kemudian beliau menjelaskan Orang Arab itu Tidak lebih mulia Dari orang non-Arab Sebaliknya juga Jangan orang non-Arab Merasa lebih baik Daripada orang Arab Orang putih Tidak lebih baik Dari orang hitam Dan orang berkulit hitam Juga tidak lebih baik Daripada orang berkulit putih Illa bid dakwa Kecuali dengan ketakwaan Jama'at rahimakumullah Di surat as-sajidah Ayat 7 Sampai 9 Surat apa? Surat as-sajidah Tolong yang bawa Quran Buka Quran Yang bawa handphone Dibuka handphone Dicari itu Quran Zaman dulu Belum ada Al-Quran yang ditulis Orang itu Mengandalkan pendengaran Sehingga mereka dengar Mereka hafal Sekarang tidak lagi Jama'at Allah sudah berikan kemudahan Apa kata Allah? Allah itu yang menyempurnakan Segala ciptaan Apapun yang Allah ciptakan Kita akan melihat sempurna Tidak seperti ciptaan Bikinan manusia Takkal kita melihat Langit Melihat pohon Melihat binatang-binatang Semuanya sempurna Dan Allah memulai Penciptaan manusia Dari tanah Tid Itu tanah yang bercampur Dengan air Di ayat lain Allah Mengatakan Di antara tanda-tanda Kebesaran Allah Allah menciptakan kalian Dari tanah yang belum Bercampur dengan air Ketika bercampur dengan air Jadi tin Kadangkala kalau kita Berjalan musim hujan Kaki kita itu menginjati Dan terkadang Di bawah sepatu kita Ada bekas-bekas tanah Yang bercampur dengan air Dan kita berusaha Untuk membersihkan Sepatu kita Dari tanah tersebut Ingat Engkau dari itu Apa yang engkau sombongkan Kecantikan Buat yang perempuan Ketampananmu Buat yang laki-laki Kegagahanmu Engkau sama dari tanah Engkau bersihkan Engkau ingin buang itu tanah Engkau dari sini Dalam hadith yang meniwetkan Imam Ahmad Dari Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Dari Nabi Al-Sulatu wassalam Nabi bersabda Innallaha khalaqa adam Min qabdatin Qabawaha min jami'il ar Allah itu menciptakan Nabi Adam Dari satu genggam tanah Yang diambil Dari seluruh bumi ini Kita tahu bumi ini Ada berapa benua Ada lima Ada Afrika Ada Asia Ada Asia Ada Europe Ada Australia Ada Amerika Dari semua tanah itu Diambil Segenggam Segenggam Dikumpulin Jadi Adam Apa kata Nabi Apa kata Nabi Al-Sulatu wassalam Faja'a banu Adam Ala qadril ar Akhirnya Akhirnya Anaknya Adam ini Modelnya Modelnya Bentuknya Warnanya Ikut Tanah Ada yang putih Kan kita tahu Adam dan Hawa Kok keluarnya Ada yang hitam Kok ada yang putih Ada yang wajah Asia Ada yang wajah Arab Ada yang wajah Afrika Ada yang wajah Inggris Australia Kok beda-beda Iya Ikut Tanah Karena memang Nabi Adam Diambil dari Semua tanah Yang di muka Bumi ini Maka kemudian Muncul yang Warnanya putih Kata Nabi Sosalam Coba lihat Sama yang di sebelahnya Kenapa kulitnya Kok beda Ibu-ibu Lihat teman sebelahnya Bandingkan Warna kulitnya Sama teman Yang di sebelah Coba Lihat Beda gak Beda Ada yang putih Ada yang gelap Melayu itu Warnanya apa Sawu matang Ada yang matang Ada yang sedikit pusuk Ada yang Iya Warnanya kayak gitu Ada yang kuning Kuning langsat Nah Tapi ternyata Ada yang Hinggak Itu dari sisi Warna Kemudian Dari sisi Karakter Nabi S.A.W. Mengatakan Wal-khabithu Wa-tayyib Wa-sahl Wa-l-hazam Ada Yang buruk Jemaah Karakternya buruk Menjijikan Tanah itu Ada yang seperti itu Ada yang Aromanya Gak enak Beberapa tanah itu Kalau diambil Aromanya gak enak Tapi ada yang Tanah itu Wangi Subhanallah Tanah diambil Ya Allah Wangi banget Tanah ini Dan ada yang mudah Kalau kita lihat Tanah itu Ada yang lembek Kalau kita mencangkul tanah Langsung bisa Diambil Tapi ada yang Keras tanahnya Karakter manusia Seperti itu Itu berasal Dari Tanah Maka Kadangkala Orang tua Punya anak Empat Karakternya Beda-beda Yang satu Ya ceria Selalu tersenyum Yang satu Mudah menangis Yang satu Kasar Kita kadangkala Bingung Ini nurun Sapa Emaknya Enggak Bapaknya Tanah Dari asal tanah Jadi kita harus Tahu diri Ibu-ibu Kadangkala Tahu suaminya Kok Ada yang Keras Suaminya Juga Bapak-bapak Melihat Ada istrinya Yang cerewet Tahu cerewet Ibu-ibu Ya Ngomong Terus Sampai Kupingnya Bapak-bapak Ini kadangkala ingin keluar rumah Kalau sudah rame di rumah Dari mana Dari asal tanah Padahal semuanya dari Adam Cuma Nabi Adam ini tercipta dari tanah tadi Sehingga manusia yang ada sekarang Seperti itu Kemudian kata Allah kembali ke surat as-sajidah Allah mengatakan Thumma ja'ala naslahu Min sulalatin mimma'im mahim Kemudian Anak keturunan Nabi Adam itu Diciptakan Dari air yang Hina Pernah Nabi SAW itu Meludah Meludah ke tangannya Ada air ludah di tangan Lalu Mengatakan Allah mengatakan Ya bena adan Khalaqtuka Min mitlihada Wahai anak Adam Aku ciptakan engkau Dari yang seperti ini Dari air mani yang Hina Kemudian ketika Engkau pakai baju yang bagus Masya Allah Ketika berjalan Engkau jadi sombong Lupa sama Allah Azzawajan Disitu asal Kejadian manusia Jadi kalau kita Merasa Tidak tercipta Dari tanah Iya Anak keturunan Nabi Adam Tercipta dari air mani Yang merupakan Saripati tanah Kita pun Tak kala Sudah Merasa Memiliki Kita jadi lupa Dengan asal Penciptaan manusia Lalu Allah mengatakan Setelah dari tanah itu Thumma sawwahu Wa nafakha Fihi mirruhi Kemudian dari air Mani itu Yang kemudian Menempel Di rahim seorang ibu Menjadi darah Dia menempel Kemudian setelah itu Menjadi daging Kemudian nanti Ada tulangnya Kemudian jadi wujud manusia Setelah berumur Umur berapa Ditiupkan ruh Umur berapa 120 120 Hari Jadi bukan Empat bulan Karena Empat bulan itu Belum tentu 120 Hari Kalau kita bicara Bulan Islam Kadangkala 29 hari Kadangkala 30 hari Sedangkan Nabi Mengatakan 40 hari 40 hari 40 hari Berarti 120 hari Kemudian ditiupkan ruh Di sana Ketika Sebelum 120 hari Keguguran Seorang wanita Maka Anak itu Belum Disebut Manusia Belum Belum ada Ruh Yang ditiupkan Di sana Bayi itu Atau janin itu Tidak bisa Memberikan syafaat Kepada Orang tuanya Karena Dia belum disebut Manusia Dia tidak Disolatkan Dan Dia juga Tidak dimandikan Seperti Jenazah Yang sudah Berumur 120 hari Setelah itu Kata Allah Waja'ala Lakumu Sem'ah Kemudian Allah Menjadikan Buat kalian Pendengaran Dimana Kita beli Pendengaran Kita Di mana Kita beli Di Dubai Mall Apakah Dijual Di sana Sehingga Orang datang Dari penjuru Dunia Mau beli Pendengaran Anak tidak Bisa mendengar Anak mau Beli Pendengaran Mata Melihat Apakah Di Dubai Mall Dijual Mata Sehingga Orang datang Ingin melihat Kita itu Lupa Dengan Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Begitu Besar Lalu Katakan Jantung Yang bisa Berdetak Yang dengannya Kita bisa Berfikir Dimana Orang jualan Jantung Semua Panca indera Yang ada Pada diri kita Itu Pemberian Allah Lalu Allah Katakan Kalilan Mata Syukurun Tapi Sedikit Kalian Bersyukur Kalau dikasih Uang Bersyukur Bayangkan Ibu-ibu Kalau dikasih Hadiah Sama suaminya Mobil Lamborghini Kasih Koncinya Kira-kira Apa yang Akan Dikatakan Puan-puan Kepada Suaminya Akan Dicium Keningnya Cium Kupingnya Semuanya Dicium Makasih Dikasih Allah Pendengaran Mana syukur Kita Lebih Bersyukur Dengan Mobil Daripada Bersyukur Dengan Pendengaran Kita Lebih Bersyukur Dengan Rumah Yang kita Miliki Daripada Mata Yang Allah Berikan Kepada Kita Untuk Melihat Maka Allah Katakan Kalilan Mata Syukur Akhibat Untuk Apa Kita Diciptakan Kita Melihat Ada Manusia Yang Dikasih Semua Fasilitas Semua Allah Berikan Yang Kasih Kaki Itu Bukan Perusahaan Ini Bapak-bapak Yang Engineer Kerja Di Sini Kenapa Kerja Di Sini Karena Punya Kaki Karena Punya Mata Karena Punya Telinga Kira-kira Kalau Tidak Punya Kaki Diundang Ke sini Tidak Bapak-bapak Kenapa Allah Berikan Semua Fasilitas Itu Kepada Kita Allah Azza Wajal Berfirman Di Surat Al-Baqarah Ayat 29 Supaya Kita Sadar Kenapa Ada Semuanya Kita Bisa Makan Kita Bisa Minum Dijamin Rizki Buat Kita Allah Mengatakan Dia Allah Yang Menciptakan Untuk Kalian Semua Yang Semua Yang Ada Di Muka Bumi Dari Buah Buahan Biji Bijian Apalagi Ikan Dating Semua Dijamin Untuk Kalian Dari Dari Sini Para Allah Menanggil Semua Aida Hukum Asalnya Segala Sesuatu Itu Boleh Yang Berkaitan Dengan Makanan Berkaitan Dengan Mu'amal Itu Boleh Kalau Ada Orang Yang Mengharapkan Minta Kenapa Apa Padahal Padahal Allah Mengatakan Dia Allah Dia Menciptakan Untuk Kalian Semua Jadi Kalau Ada Orang Yang Mata Kone Maman Yang Apa Itu Gajah Haram Dimana Haram Apa Halal Gajah Halal Apa Haram Haram Angkatan Angkatan Haram Haram Kalau mengatakan haram, tolong dalil ini. Iya, kan asalnya halam. Kalau ada yang mengatakan haram, mana dalil ini? Jangan sembarang haram-haram. Enak banget haram-haram. Semuanya halam, kecuali yang haram. Oh, ya itu. Kecuali yang haram, betul. Semuanya halam, kecuali yang haram. Haram itu harus ada dalil ini. Baik, tadi dia kangen, gajah itu haram. Karena ada gajah ini. Jadi semua yang ada gajah ini haram. Seperti itu. Iya, kasih-kasih-kasih. Amin, nanya-nanya. Nah, karena semua yang bertarik dari binatang buas itu haram. Itu dalil ini. Semuanya. Kalau dikatakan, rokok halal dan haram. Dibiru, rokok halal dan haram. Haram, memang. Terus, kalau ada yang mengatakan haram, eh, datang. Iya, betul. Karena kita tidak boleh mengharapkan sesuatu, kecuali yang ada. Ada seorang yang mengatakan, Indonesia. Ini berkaitan dengan ayat ini. Tolong. Kalau masalah itu ada syekh, datang, pergi dari Dubai. Ke Jakarta. Dia jelaskan, rokok itu haram, lalu ada yang tanya orang disini. Syekh, Tolong sebutkan di mana dalam Al-Quran ada ayat rokok haram. Benar ini yang mau menanyakan. Kata syekh, Yang mau menanyakan, kamu makan apa? Makan nasi. Tolong sebutkan dalam Al-Quran, karut nasi itu haram. Sebutkan. Ada tak dalam Al-Quran nasi itu? Ada tak? Enggak. Sama. Pata syekh. Berarti ada hukum yang umum, ada hukum yang khusus. Tapi, hukum asalnya, semuanya ada. Allah sebutkan di sini. Huwa dari halat patahku. Buat kalian semuanya itu. Yang di muka itu. Jamin. Tumas tawaiya sama usawabu nasir ma'asam awal, wa huwa di ful isya. Jadi, kalau ada orang yang mengharamkan itu suatu, orang yang mengharamkan rokok. Hal dari. Sini. Kenapa? Khomr. Halal. Hukum asalnya khomr halal. Karena semua ibadah di muka mungkin halal. Oh, tidak haramkan. Hal dari. Wajah dari. Innamal khomru. Wal naisiru. Wal amsaw. Wal aslam. Namu jindir. Rokok. Apa yang mengharamkan rokok? Dibiru macam mana yang berapa? Angkatan. Nah. Lain bapak-bapak. Halal. 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 Angkatan. Haram. Berani jawab bersama-sama. Jawab sendiri. Angkatan. Ya. Haram. Kenapa haram? Nah, ini jadil. Ini jadil. Mengatakan rokok haram. Karena rokok membunuh. Racun itu halal atau haram? Haram. Membunuh itu? Adalah haram. Membunuh diri itu haram. Ini jadil. Tapi di rumah atau sehingga, itu saya punya bapak 70 tahun. Angkatan. Ganti kita lihat itu para perokok dibunuh. Yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram. Tapi kalau kita lihat, orang-orang kafir pun sudah membatasi rokok. Perokok itu jauh di tempat khusus. Kenapa rokok gak mulai bersalah? Haram rokok bersalah. Haram dan haram. Coba ngomong sama pelotnya. Ini makruh, pelot. Kenapa kamu dikeramkan? Ya, karena kita berakhir. Dan semua, ada sebuah pahit dalam Islam itu. Gak boleh kita membahayakan orang lain. Gak boleh kita membahayakan Islam. Gak boleh. Yang hukumnya sesuatu yang membahayakan, itu gak boleh. Itu hukum dari hadithnya. Baik. Kenapa Allah ciptakan semua ini untuk kita? Subhanallah. Semua untuk ciptakan untuk kita. Dan kita ciptakan untuk Allah. Tolong lupa ini. Semua yang ada di muka ini, itu ciptakan oleh Allah buat kita. Ada kita bersenang-senang dan kita mengikmati semuanya. Tapi, kita ciptakan untuk siapa? Untuk Allah as-Selam. Makanya Allah mengatakan, Tadi yang dibaca di surat Al-Ghariyah. Allah mengatakan, Satu ayat sebelumnya, di ayat 55, Allah mengatakan, Berikan peringatan. Sesuatu yang peringatan itu bermanfaat buat orang-orang ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kenapa dia di ciptakan. Bahkan sebagian di antara mereka lebih buruk dari binatang. Pernah melihat manusia menyembah binatang. Ada manusia yang mengelamatkan binatang. Ada manusia yang mencinta, yang menyebab matahari. Padahal matahari di ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi dia menyebab matahari. Ada yang menyebab lautan. Lupa. Maka kita diperintahkan untuk mencintai tahu. Mencintai tahu ke orang-orang. Ada orang yang kerja dari pagi sampai suri, Dan tahu dia itu apa yang dari diri mati. Apakah mereka tahu-tahu ada di dunia? Apakah mereka mencintai dunia? Tidak. Bapak mereka, kakek mereka hadir di dunia ini? Betul satu tujuh. Kata Allah, Tidaklah aku ciptakan bangsa cintai manusia. Kecuali untuk beribadah kepada mereka. Itu tujuhannya. Aku tidak meminta kepada manusia Bekerja untuk kasih makan Allah. Dengan kuat yang mereka kumpulkan lah. Kenapa? Sesemunya Allah itulah yang maha memberikan hizki. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Maka kita lihat, Bahwa kita diperintahkan itu untuk Allah. Semua yang ada di dunia ini. Itu jadi fitnah. Buatnya. Kita lihat manusia dalam penuh-penuh yang tinggi. Kita lihat berjuka liat. Takju lihat manusia dengan berjuka liat. Ya, ya. Dia berhenti sekarang. Tapi sebenarnya, Ada sesuatu yang selalu seharusnya dia berhenti. Dengan apa? Dengan jari. Kita tahu kenapa yang istri jari itu? Tidak apa? Berjauh baik. Ada berapa jubah manusia yang mengurangi? Tujuh milik. Itu tak ada yang sama. Ada apa? Taktuk sama gedung yang tinggi. Kita kenapa tidak takduk dengan jari itu sendiri? Kalau seluruh penduduk dunia diberkumpung, Bisakah mereka bersih tangan namun? Namun. Jangan pun cokong di penyambung. Tidak bisa. Kita salah tanju. Kita salah heran dengan gedung-gedung yang dihubung. Mata di surat terdekat. Allah Azzawajal mengatakan Berkaitan dengan Puri di atas Untuk ibadah kepada Allah. Suat Al-Kahf ayat Ayat 8 juga. Allah mengatakan Sesungguhnya Kami menjadikan Semua yang ada di muka Kumi ini Zina Perhiasan Yang membuat jadi indah Kumi Membuat orang jadi datang ke tempat itu Terheran-terheran dengan Apa yang ada di atasnya Zina telah Apa tujuannya? Yang luar Ayat 8 Azzawajal Untuk menguji Siapa Yang dalam mereka Yang paling baik Amal Bukan yang paling kaya Bukan yang paling tinggi Di jabatannya Bukan yang paling lama Kita di dunia Bukan Dan pilih yang Dua Ayyuhu Azzawajal Siapa Bukan yang paling lama Bukan kita Siapa yang paling Buat badan Kita terlihat Di buka Bumi ini Ada banyak Lomba Ada 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 Dilius Untuk Dilius Dilius Siapa Wanita yang paling Canggung Yang paling Pandai Yang paling Yang Laki-laki Ada Yang bina raga Mereka orang Yang bantuan Ada banyak Perlomba Ada Yang dilakukan Untuk Pemuncul Siapa Orang Yang paling Paling Asli Dalam bidang Ada Ada Motor Ada Semuanya Mereka berpikir Semua Mermain Tujuan Hidup Manusia Tidak Belum Mereka Yang paling Baik Terus Bagaimana Dengan Gedung-gedung Yang ada Rumah Yang 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 Mobil Yang Dikari Ini Kata Allah Sesungguhnya Kami Akan Menjadikan Semua Yang Ada Di Muka Bumi Ini Debu Yang Berperbangan Semua Akan Menjadi Debu Yang Berperbangan Alhamdulillah Allah Tidak Perlu Dengan Ibadah Kalau Mau Beribadah Silakan Tidak Beribadah Silakan Dan Semua Yang Dikusi Allah Menatakan Ya Ibadik Ya Ibadik Kullukum Ballu Jilaman Hadidik Wahai Hamba Hambaku Kalian Semua Tersesat Kecuali Orang Yang Aku Kasih Hidayah Aku Kasih Petun Ini Ditar Fasdah Duri Maka Mintalah Kalian Kepadaku Hidayah Pasti Aku Kasih Hidayah Aku Kasih Ya Ibadik Kalau Obal Jelas Kullukum Allah Ibadik Semua Kalian Teranjang Kita Lihat Keluar Perut Ibu Teranjang Dikuburkan Teranjang Dibangkitkan Dari Kuburannya Teranjang Teranjang Wahai Teranjang 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 Apakah Kau Tidak Tidak Mengurangi Kerajaanku Sedikit Sedikit Kerajaan Allah Teranjang Teranjang Dan Sebalik Loh Loh Anna Awal Kubuah Akhir Kubuah Insan Kuin Andaikata Manusia Yang pertama Sampai Yang terakhir Bang Sanji Yang pertama Sampai Yang terakhir Mereka Berada Hati Orang Yang Paling Betar Semua Hati Seperti Hati Nabi Kita Muhammad Apakah Itu Akan Memberikan Manfaat Buat Allah Hubungan Kita Sama Manusia Saling Memberikan Manfaat Saling Memberikan Manfaat Dubai Perlu Sama Orang Orang Dari Malaysia Dari Sedang Orang Orang Dari Luar Dubai Juga Perlu Sama Ada Hubungan Saling Tiba Tapi Antara Kita Sama Allah Allah Yang Mau Beriman Silahkan Yang Mau Khafir Silahkan Kalau Semuanya Beriman Seperti Nabi Muhammad S.A.W. Mas Zadad Dari Fimul Kisya Itu Tidak Menambah Sedikitpun Kerajaan Allah Mas S.A.W. Tapi Di Dunia Mas S.A.W. Kalau Kita Berjaya Di Satu Tempat Kita Jadi Jendral Manager Kalau Kita Keluar Perusahaan Bisa Kolib S.A.W. Kita Di S.A.W. Terusaha Bisa Maju Tapi Buat Ombak S.A.W. Kita Mau Beribadah Kita Tidak Beribadah Itu Tidak Menambah Dan Mengurangi Kerajaan Ombak S.A.W. Sudah Kita Tahu Kita Kita Yang Perlu Semua Allah S.A.W. Kenapa Kita Sob Kenapa Kita Dalam Kajian Suri Hari Ada Lampang Sebelum Kemudian Allah Mengatakan Deku S.A.W. Mereka Berdiri Di Satu Lembah Fasa Aluni Kemudian Mereka Berdoa Mohon S.A.W. Mungkin Dapat Semua Aku Ini Memiliki Ufamanya Yang Seperti Nubai Mengisi Mungkin Ada Ini Memiliki Jazirah Arab Semuanya Apa Ada Dikasih S.A.W. Semuanya Aku Dikasih Dari Awal S.A.W. 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 Ada Orang-orang yang bertanya kepada Nabi S.A.W. Ketika Nabi berbincang tentang tujuan manusia kita Dan menghampiri kepada Allah sementara Bercerita tentang adanya diamat Semua yang ada Semua yang dilahui Itu akan hancur Mereka bertanya kepada Nabi Bagaimana dengan gunung-gunung Mereka bertanya Gunung akan hancur juga Ya Bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi Fakuliasi Bagaimana dengan gunung-gunung yang akan Allah Hancur Faya Bagaimana dengan gunung-gunung yang akan Hancur Bagaimana dengan gunung-gunung yang tidak Lantar Allah menjadikan rata Semakang dulu Tidak ada lagi Tanda-tanda Oh saya dulu pernah tinggal di sini Oh ini Malaysia Ini Indonesia Oh ini Dubai Ini Abu Dhabi Sampai jumpa Berarti Lantar Lantar Oh Lantar Hai Berarti Lantar Kita 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 akan beribad dengan orang peribad Tapi Peribad yang cuma ada aturan Tidak disembahaman orang peribad Perintah yang pertama kali dalam Al-Quran Menteri itu apa? Perintah yang pertama dalam Al-Quran Menteri Yang mau jawab langkah tangan Ya Ikhrok Ikhrok Itu jawabnya sekarang aja Mulai Bismillahirrahmanirrahim ketemu Ikhrok itu dapat cus Ketemu Ikhrok itu setelah tidak perlu cus Perintah pertama dalam Al-Quran Kalau kita baca Al-Quran itu Kita mendapatkan perintah pertama dalam Al-Quran Dimana perintah ini? Al-Fatihah 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 ini jawabnya berapa-apa ini? Nah Tadi ada yang beratakan Taufi Ya perintah pertama itu Taufi beribadah kepada Allah Gimana Allah perintah? Gimana Allah perintah? Nah Ada yang paling akhir dapat kata nanti Ya Iyan tanah butua Iyan tanasain Iyan tanah butua Iyan tanasain Apa artinya? Nah Masya Allah, Masya Allah, Sari Tahu Al-Baqarah ayat Ayat 20 Sari Nah, siapa yang jawab disini? Iya, ada yang jawab disini, kasih hatinya juga Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21 Ya Tuhan Nas, wahai manusia Yang bukan manusia, tak perlu dengar Ini tampilan untuk manusia Di surat Al-Fatihah Tak ada perintah Ada doa disini Minta semua Tujuh kekali kepada jalannya Kemudian di surat Al-Baqarah Beribadalah kalian kepada Rob kalian yang telah Menciptakan kamu Yang pantas di sembah itu yang mencipta Makanya kalau kita lihat Ada orang-orang beribadah kepada sesuatu yang ditikmati manusia sendiri Cerita Nabi Ibrahim AS Coba dibuka di surat Al-Ambiyah Ayat Nah, di ayat 51 sampai 70 Kembali pada Al-Baqarah Dulu, cari Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang selalu kalian Siapa menciptakan Bapak Ibu Siapa menciptakan kakek kita Siapa menciptakan orang-orang kita Siapa yang menciptakan semua manusia Allah SWT Tapi kalau kita melihat Perjalanan manusia Dalam beribadah kepada Allah SWT Banyak gangguan Nabi Adam AS Ketika diturunkan dari surat Kita tahu Ketika Allah menciptakan Nabi Adam Disukur Allah letakkan disukur Kenapa diturunkan ke muka bumi ini Karena Bermaksir kepada Allah SWT Ada sebuah dosa melakukan Nabi Adam Itu maka dari Buah Buah apa? Siapa yang kau buah? Buah siapa? Buah purgi Itu nama siapa ya? Itu nama yang kasih syaitan Jangan dikutuk syaitan Syaitan itu waktu Godain Nabi Adam Ngomong Aku kasih tahu Buah khuldi Khuldi itu artinya apa? Yang tahu artinya khuldi yang tak tahu? Nah Abadi Akhir buah yang abadi Bohong nih syaitan Masih tahu buah abadi Ternyata bukan malah abadi mati Gantai aja manusia Gantai keborongan syaitan Subhanallah Dan tidak akan susah Dan tidak akan sedih Yang ikut Betuju Allah SWT Maka diutuslah para Ketusan orang Diutus Nabi Nuh Kemudian diutus Nabi Hu Kemudian Nabi Soleh Terus Nabi Nabi diutus Karena manusia Banyak yang menipang Dari tujuan dunia Ada tujuan hidupnya Hanya dunia Mereka mengatakan Ya kita hidup ini Wamayuh Dibunai ledah Yang membuat Nabi kita itu tua Bukan ada malaikat Yang mencantungkan Karena sudah tua Mereka mati Kenapa dia tidak berpikir Ada anak-anak bayi mati Kok bisa dia mati Ada umur 20 tahun mati Ada umur 30 tahun mati Kok bisa terjadi seperti ini Kalau dia mau gunakan Logika Ya dia akan berpikir Bukan Bukan umur Kalian mau bicara umur Ya semua Kalau sudah tua Akan mati Tapi kita melihat Ada anak-anak kecil Yang mati Apa yang mati Ini adalah Pada wajib dari Allah SWT Nabi Ibrahim A.S Dalam surat akan melihat Kalau menurut saya Para nabi Cerita bagaimana Para nabi Diutus kepada Allah Untuk mengembalikan Manusia Kepada tujuan Dapatkan manusia Itu Beribadah kepada Allah Sekarang Di ayat 52 Allah mematakan Jawaban kaumnya Jawaban mereka satu Kami mendapatkan Nenek moyang kami Beribadah kepada Patung-patung ini Dan ini selalu Jawaban orang-orang Yang diajak Untuk meninggalkan Tradisi Dan budaya Mereka mengatakan Itu sudah budaya Dari dulu Nenek moyang kita Melakukan itu Kemudian Dapat pun Tuhan Tumbuh Apa Hukum Tidolah Nabi Ibrahim Yang teras Menegur Rok kalian yang patas Di sembah itu Adalah Allah Yang menciptakan Langit dan bumi Dan aku termasuk Orang-orang yang bersaksi Kemudian Nabi Ibrahim Memantakan Nabi Ibrahim Lagi Danna Asnam Aku Mbak Dan Tuhan Lumpun Nanti Aku akan Ada cerita Dengan patung-patung Kalian Kalau kalian pergi Nanti ada cerita Aku Patung-patung Apa dilakukan Nabi Ibrahim Dia Juri Patung-patung Yang disembah Dia juri Kecuali Yang paling besar Nabi Ibrahim Masya Allah Itu orang Al-Nur Pakai logikanya Insya Allah Dapat Tidak Kalau Dia buka Hatinya Mau menerima Mau mendengarkan Berapa banyak Orang-orang Musyikin Mekah Ketika Mendengarkan Ayat Quran Sampai Sebagian itu Kupingnya Dikasih Kapas Karena Takut Dengan Ini Nabi Ibrahim Setelah Mereka Pergi Dari Suri Ketika Mereka Pulang Dari Acara Melihat Patung-patung Sudah Hancur Sesembahan Sesembahan Yang mereka Sembahan Sudah Hancur Siapa Yang melakukan Ini Kepada Sesembahan Sesembahan Kita Itu Termasuk Orang-orang Boleh Mereka Kau Sambi Nafal Kami Mendengar Ada Seorang Pemuda Nabi Greg Masih Pemuda Itu 11 Pemuda Sambil Umbur 40 Ada Yang muda Di sini Ada Tiga Sini Saya Muda Tua Jemaah Jemaah Pemuda Yang Baik Itu Istimewa Jadi Kalau ada Orang Baik Sudah Tua Ya Karena Memang Sudah Bawa Tapi Pemuda Mereka Mereka Mengatakan Kita Dengar Ada Seorang Pemuda Yang Nyebut Nyebut Semuanya Dibawa Nabi Ibrahim Orang Orang Andir Semua Orang Kampung Ditanya Apakah Yang Membuat Berhala Sesembahan Sesembahan Kami Mereka Tidak Menyebutkan Berhala Mereka Menyebutkan Sesembahan Tuhan 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 Kami Kamu Yang Melaku Benar Aku Yang Menghancurkan Semua Yang Paling Besar Coba Tanya 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 Tuhan Semua Kalau Mereka Bersiap Bicara Coba Tanya Akhir Mereka Bersiap Iyadah Kita Membuat Semua Berhala Kita Sembah Selama Ini Tidak Bisa Bicara Tidak Bisa Bicara Mereka Sembah Bawa Kurban Foto Rizana Kasih Sesagi Sesagi Taruh Rizana Tidak Tidak Ngomong Kalau Mereka Mengantar Kalian Yang Boleh Nyebab Mereka Kemudian Mereka Setelah Berkir Mereka 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 Tau Mereka Nggak Bisa Ngomong Mereka 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 Berhara Kata Nabi Ibrahim Terus Kenapa Kalian Beribadah Menyebab Dari Selain Allah Az-Zawjad Marayan Fa'ukum Syari'an Walaya Berhubung Yang Tidak Bermanfaat Dan Tidak Berbahagia Apa Bahaya Patung Itu Dibuk Bisa Melawan Itu Patung Bisa Melawan Berhubung Berhubung Maka Orang Orang Itu Tidak Pakai Allah Berikan Akal Kepada Manusia Nanti Kita Bicara Tentang Manusia Sebagai Khalifah Menggabungi Okasi Segala Fasilitas Supaya Dikum Tentu Tidak Bermanfaat Takut Dengan Sesuatu Tidak Bermanfaat Kenapa Ada yang Menyibat Selain Allah Asal Tak Tidak Bermanfaat Menang Akal Kali Ketika Terjadi Dialog Biasanya Ada yang Kalah Ada yang Menang Kalau Kalah Dalam Dialog Mereka Kali Menang Kalau Akal Yang Kalah Mereka Kali Bulangan Oktober Berat Ter Jadi Jangan Apa Baga Merenda Al 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 Tuhan-Tuhan kalian yang telah Dihancur Kristus Nabi Brody Akhirnya mereka Bersambung Ini anakmu dan Nabi Brody Sendirian, bapaknya Pembuat berhalang Orang kalau berakal habis didikin Berhalangnya ditahu, kemudian disembak Kemana akal Akhirnya mereka memiliki api yang besar Setelah api itu dibikin besar Membakar, membakar Mereka gak bisa Naruh Nabi Brody Karena kita tahu kalau api kecil Orang tinggal ditanggal Kenapa mereka mau ditanggal Nabi Brody Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka Kita bisa menghancurkan Nabi Brody Akhirnya dibikin api yang besar Sehingga mereka pun Tidak bisa mendekati api Pada pemerintah Setelah mereka bikin api Mereka tidak bisa meletak ke Nabi Brody Dan Iblis Dikatakan dalam Israel ini ya Mewandungkan kalian Dikin alat pelontak Atau alat pelontak Seperti ketak Disitu ditanggap oleh Ibrahim Al-Azhar Nabi Ibrahim dikaukan Nabi Orang padangkala berpikir Allah, kok gak ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Luupanku Bapaknya pun ikut membakar Nabi Ibrahim Terima kasih Bagaimana Bagaimana jahatnya Bapak Nabi Ibrahim Ketika Ketika dileparkan Ini bicara iman Ketika kita leparkan Dan malah Jibril bertang Apa kau perlu Dengan bantuanmu Kata Nabi Ibrahim Kau sama engkau Amma ila wakfana Kau sama Allah Aku beruskan Nabi Ibrahim baca apa jemang Allah tidak kirimkan hujan Untuk mematikan ilmu api Allah tidak kirimkan badan Allah tidak kirimkan amir Allah tidak kirimkan salju Sehingga mati Tapi Allah biarkan api itu membatas Allah mengatakan Qulna ya nam kuni badan Wasalamu alaikum Wahai api Jadilah kuadu ini Dan keselamatan kuadu ini Wallahi nabi Ibrahim Keluar dari api itu Berjalan selamat Ya mati Apa kau Maksud Islam Supaya kita tahu Kita yang itu mahal Mereka lihat mujizah Tapi karena mereka fanatik Terhadap muda yang baik Fanatik terhadap nenek moyang mereka Mereka tidak mau tidak Maka kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Semoga kita matikan Perisi Islam Terus ini Hakiman Anda jemukan sampai di sini Kita soalan dulu Ada soalan? Apa? Kau ada soalan? Ada dua? Dua menit? Soalan satu menit Tak berjawab Nah Kau ada soalan yang tertulis Silahkan Kau ada langsung Silahkan Jadi bisa ditulis Nanti Kita berjalan di sini Ada nomornya Berapa? Jadi 30 Jadi 30 Berapa? Soalannya Kenapa ditulis sekarang? Nanti aku Suara maklumat kita Balik lagi Kita mulai Kemudian Sipai pada sesi kanan Jawab Insya Allah Baik Anak kembali Kepada Bapak Berapa Untuk Berapa Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Jalla jalaluh Yang telah memberikan Hidayahnya kepada kita Yang kalau bukan Karena hidayah Allah Tidak mungkin Kita mengetahui Petunjuk ini Allahumma Salli 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 Sallim Ala Hadhan Nabi Karim Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wala Amma Baad Setelah kita Mengetahui Dan An-Rasa Semua Tahu Bahawa Tujuan Hidup Adalah Mengabdi Kepada Allah Azza Beribadah Kepada Yang menciptakan Kita Yang memberikan Segalanya Kepada Kita Tapi Banyak Manusia Lupa Atau Dia Lalai Dengan Kenapa Dia Diciptakan Kalau Bicara Ibadah Allah Memerintahkan Kita Dan beribadah Kepada Allah Itu Hampir 50 Kali Di dalam Al-Quran Karim Setiap Nabi Yang Diutus Selalu Mereka Mengatakan Kepada Kaumnya Wahai Kaumku Beribadalah Kepada Allah Tidak Ada Yang Berhak Disembah Melainkan Hanya Allah Semata Kalau Kita Tidak Beribadah Kepada Allah Pastinya Kita Akan Beribadah Kepada Selain Allah Itu Pasti Manusia Itu Memiliki Kecondongan Untuk Tunduk Patuh Kepada Yang Berkuasa Kalau Kita Tidak Beribadah Kepada Allah Miscaya Kita Akan Beribadah Kepada Selain Allah Apa Itu Ibadah Banyak Orang Berfikir Ibadah Itu Solat Yang Namanya Ibadah Itu Puasa Berangkat Haji Membayar Zakat Sehingga Tidak Sedikit Yang Menganggap Islam Itu Hanya Ritual Ibadah Pribadi Banyak Banyak Orang Itu Kenal Sama Agama Kapan Ketika Pernikahan Pernikahan Agama Itu Hadir Kapan Hadir Lagi Agama Ketika Perceraian Untuk Melihat Suami Istri Yang Mau Bercerai Biasanya Mulai Mencari Agama Mencari Solusi Apa Yang Harus Dilakukan Kapan Agama Hadir Lagi Ibadah Hadir Biasanya Hadir Pada Waktu Kematian Orang Mati Baru Agama Ada Kapan Agama Hadir Kalau Pembagian Warisan Setelah Itu Selesai Padahal Jamaah Ibadah Itu Adalah Mencakup Segala Aktifitas Hamba Ibadah Itu Adalah Sebuah Pedoman Yang Terperinci Yang Detail Dari Allah Azza Wajal Untuk Umat Manusia Kalau Orang Bekerja Di Sebuah Perusahaan Itu Punya Aturan Dia Taken Kontrak Kerja Di Sini Berapa Tahun Dua Tahun Disitu Ada Hak Dan Kewajiban Apa Hak Bagi Orang Yang Bekerja Dia Pendapat Gaji Dia Ada Jaminan Kesehatan Dia Ada Tiket Pulang Pergi Tiap Tahun Macem-macem Dia Ada Seperti Itu Kemudian Ada Jam 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 Kerja Ada Jam Berlibur Masya Allah Kalau Itu Perusahaan Ada Detail Seperti Itu Ada Yang Lembur Lembur Itu Apa Overtime Iya Ada Kalau Kita Bicara Solat Solat Lima Waktu Tapi Ada Yang Lembur Ada Solat Malam Orang Pada Tidur Kita Solat Malam Itu Overtime Tambahan Begitu Pula Dengan Agama Islam Jadi Beribadah Kepada Allah Kalau Bicara Definisinya Apa Makna Ibadah Ibadah Ini Dilihat Dari Dua Sisi Dari Sisi Manusia Yang Beribadah Maka Dikatakan Orang Itu Beribadah Ketika Dia Tunduk Kepada Allah Dengan Penuh Cinta Jadi Ketundukan Apa Bahasa Melayunya Ketundukan Patuh 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 Itu Taat Jadi Tunduk Itu Merendah Kita Tahu Orang Menunduk Itu Menunduk Jadi Ibadah Itu Tunduk Faham Faham Apa Enggak Faham Nana Lihat Dari Tadi Lihat Apa Kita Susah Jelasin Apa Tunduk Bahasa Melayunya Sama Sama Udah Jadi Menunduk Seperti Orang Yang Tunduk Yang Rendah Dengan Penuh Cinta Ada Orang Menunduk Tapi Sakit Hati Dia Menunduk Karena Terpaksa Itu Bukan Ibadah Ibadah Itu Menunduk Dengan Cinta Maka Nanti Kita Bicara Apa Rukun Ibadah Apa Syaratnya Ibadah Apa Yang Menyebabkan Ibadah Itu Tertolak Jangan Sampai Kita Bertahun Beribadah Ditolak Karena Ada Orang Yang Solat Kita Bicara Solat Kata Rasul Sallallahu Sallam Inar Rojula Layusalli Solata Sittina Sana Dalam Hadith Wettabrani Ada Orang Yang Melakukan Solat Selama 60 Tahun Solat Dia Kalau Solat Dari Umur 10 Tahun Sekarang Umurnya Berapa 70 Tahun 60 Tahun Dia Solat Walam Tuk Ballahu Solat Satupun Solatnya Tidak ada yang Diterima Subhanallah Kita Kalau kerja Di sebuah Perusahaan Disuruh Bikin Gelas Lalu Kita Bikin Gelas Kita Kasih Tulis Kita Kasih Nama Gelasnya Bapak Afandi Insyaallah Kira-kira Semua Perusahaan Diterima Atau Anak Sudah Bikin Satu Juta Gelas Diterima Enggak Sama Perusahaan Kita Masa Mau Jualin Itulah Ketika Ada Nama Kita Dalam Ibadah Kita Ingin Ria Ingin Nama Kita Disebut Ditolak Maka Kita Perlu Tahu Nanti Apa Si Yang Menyebabkan Ibadah Itu Diterima Dan Apa Menyebabkan Ibadah Itu Jadi Arti Ibadah Adalah Ketundukan Kepada Allah Dengan Penuh Cinta Bukan Terpaksa Baik Kalau Berkaitan Dengan Amalan Ibadah Itu Apa Saja Yang Disebut Amalan Ini Masuk Ibadah Dan Ini Tidak Masuk Ibadah Jadi Kalau Bicara Amalan Maka Ibadah Itu Disebut oleh Para Ulama Semua Yang Dicintai Allah Semua Yang Diribai Allah Baik Itu Ucapan Atau Itu Perbuatan Baik Itu Yang Lahir Yang Tanpa Atau Yang Batin Jadi Kalau kita Lihat Ada Orang Masya Allah Ibadah Lahirnya Dikit Kalau Bicara Sholat Dia Subhanallah Biasa Biasa Saja Maka Para Sahabat Ketika Mengatakan Tentang Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Itu Menjadi Sahabat Yang Paling Mulia Bukan Karena Sholat Yang Banyak Bukan Karena Puasanya Yang Banyak Tapi Karena Sesuatu Yang Tertanam Di Dalam Hatinya Maka Kita Tidak Boleh Meremehkan Orang Lain Kita Bisa Melihat Orang Ini Cuma Sholat Lima Waktu Gak Gak Ada Sunnah Gak Kobliah Gak Ba'diyah Hanya Sholat Lima Waktu Tapi Bisa Jadi Dia Punya Ibadah Hati Yang Lebih Mulia Daripada Kita Maka Hendaklah Kita Gak Boleh Suudan Sama Orang Disini Antum Bisa Lihat Ada Orang Yang Ahli Ibadah Mati Suud Khotimah Secara Pandangan Mata Dia Rajin Ke Masjid Dia Rajin Sudak Dia Rajin Puasa Tapi Kok Matinya Suud Khotimah Mati Minum Khomer Mati Berzina Mati Jauh Dari Allah Kenapa Ada Sesuatu Di hatinya Yang Kita Tidak Tahu Maka Ibadah Itu Adalah Semua Yang Dicintai Dan Diridai Allah Baik Itu Ucapan Atau Itu Perbuatan Yang Lahir Atau Yang Batin Yang Dilakukan Sesuai Dengan Syariat Allah Kalau Ada Orang Solat Tidak Sesuai Dengan Syariat Allah Ibadah Itu Tidak Diterima Ahibat Jadi Hakikat Ibadah Adalah Hati Yang Tunduk Kepada Aturan Allah Hati Yang Tunduk Kepada Aturan Allah Dan Raga Kita Yang Mau Mengamalkan Perintah Perintah Allah Azzawajal Dengan Penuh Cinta Takut Dan Berharap Kepada Allah Subhanallah Jadi Semua Gerak Geri Kita Itu Ibadah Kalau Diniatkan Untuk Allah Subhanallah Allah Berfirman Disurat Al-An'am Ayat 162 Dan 163 Allah Mengatakan Kul Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Ini Ibadah Seorang Muslim Bukan Hanya Salat Salat Ibadah Di tempat Kerja Menipu Ada yang Seperti itu Salat Duhur Masya Allah Sampai Ada teman Yang Cerita Kalau Lihat Di Kantor Kantor Pemerintahan Kata dia Itu Pegawainya Salat Duhur Berjamaah Tapi Waktu Korupsi Tetap Korupsi Jadi Ibadah Jalan Korupsi Jalan Seakan Akan Dia Beranggapan Kerjaan Dia Bukan Ibadah Yang Dia Anggap Ibadah Itu Cuma Salat Salat Padahal Tidak Iqrar Kita Mengatakan Inna Salati Sesungguhnya Salatku Wanusuki Dan Sesembelihanku Wamahyaya Hidupku Wamamati Dan Matiku Untuk Siapa Lillahi Rabbil Alamin La Syarikalah Untuk Allah Semata Rabbul Alamin La Syarikalah Tiada Sekutu Baginya Wabidhalika Umirtu Wa Ana Awalul Muslimin Itu Yang Aku Diperintahkan Untuk Jadi Bukan Hanya Solat Subhanallah Rasulullah Menjelaskan Ibadah Yang Lebih Luas Lagi Pernah Suatu Hari Nabi Alayhi Salatu Bersama Sahabatnya Melihat Ada Seorang Pemuda Yang Gagah Berkasa Kerja Cari Dunia Bekerja Bukan Sedang Solat Enggak Dia Cari Cari Duit Lalu Para Sahabat Yang Lain Yang Mengatakan Andai Kata Tubuhnya Yang Gagah Perkasa Ini Kekuatan Dia Itu Untuk Berjihad Di jalan Allah Pasti Pahalanya Akan Besar Masa Cuma Dicari Digunakan Untuk Mencari Dunia Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Lau Lau Kanan Lau Kharaja Yasa Andai Kata Orang Ini Keluar Dari Rumah Bekerja Dia Bekerja Yasa Ala Abawaini Kabirait Dia Bekerja Untuk Memberikan Nafkah Kepada Ayah Bundanya Yang Sudah Tua Fahuwa Fisabilillah Maka Orang Ini Terhitung Fisabilillah Kalau Dia Bekerja Untuk Memberikan Nafkah Kepada Anak Anak Dia Budak Budak Dia Yang Kecil Fahuwa Fisabilillah Maka Dia Terhitung Fisabilillah Kemudian Kalau Dia Bekerja Yasa Yu'if Nafsahu Dia Bekerja Supaya Dia Tidak Mencuri Supaya Dia Tidak Meminta Minta Kepada Orang Lain Untuk Menjaga Kehormatan Dirinya Mungkin Untuk Menikah Atau Apa Saja Fahuwa Fisabilillah Maka Kerjaan Dia Itu Terhitung Di Jalan Allah Ini Ini Yang Jadi Masalah Kalau Dia Bekerja Berangkat Dari Malaysia Datang Ke Dubai Berangkat Dari Indonesia Datang Ke Dubai Ngapain Dia Bekerja Capek Siang Malam Dia Bekerja Dia Tinggalkan Keluarganya Dia Merantau Tujuannya Riaan Wamufakharatan Fahuwa Fisabilis Syekh Kalau Dia Bekerja Untuk Pamer Hartanya Untuk Berbangga Banggaan Dia Punya Mobil Ini Dia Punya Motor Ini Dia Punya Jam Ini Kalau Ibu Ibu Pamer Apa Biasanya Tas Jadi Pengajian Tasnya Di depan Satu Jadi Semuanya Pamer Tas Hati Hati Kalau Dia Bekerja Untuk Berbangga Banggaan Untuk Ria Untuk Menunjukkan Kekayaan Dirinya Fahuwa Fahuwa Fisabilis Syaitan Maka Dia Berada Di Jalan Syaitan Maka Subhanallah Kita Bekerja Pun Terhitung Ibadah Ahibat Rasul Menjelaskan Konteks Ibadah Yang Lebih Detail Lebih Terperinci Orang Sampai Bingung Sahabat Sampai Bingung Ketika Beliau Mengatakan Wafi Bud I Ahadikum Sodakoh Seorang Suami Mendatangi Istrinya Itu Termasuk Sodakoh Ya Allah Enak Apa Enggak Bapak Bapak Datangin Istrinya Dapat Pahalah Para Sahabat Sampai Bingung Bagaimana Mereka Mencerna Ucapan Nabi Mereka Ya Rasul Allah Ayati Ahaduna Syahwatahu Wayakunulahu Fihah Ajrun Bagaimana Rasul Orang Ini Sedang Mendatangi Syahwat Nya Terus Dapat Pahala Dia Kok Bisa 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 Jemaah Bisa Kata Rasul Sallallam Ara Ata La Wadah Fih Haram Dimana Pendapatmu Kalau Syahwatnya Itu Disalurkan Di Tempat Yang Haram Dia Dosa Enggak Ya Dosa Seperti itu Pula Ketika Dia Salurkan Ke Yang Halal Maka Dia Dapat Pahala Maka Termasuk Ibadah Memperbanyak Anak Bapak 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 Punya Anak Dua Tiga Allah Wakbar Jauh Jauh Ada Orang Punya Rumah Besar Kamarnya Tujuh Tujuh Anaknya Dua Itu Kosong Buat Apa Masa Mau dibuat Jin Bikin Anak Yang Banyak Itu Termasuk Ibadah Ibadah Jangan Cuma Datang Ke Dubai Kerja Ibadah Bikin Anak Pun Jadi Ibadah Kadangkala Masalahnya Ustadz Ibu Ibunya Enggak Mau Solusinya Apa Ibu Oh Bapak Bapak Ketawa Masya Allah Subhanallah Ketika Datang Seorang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Mau nikah Dia Mau nikah Dia Mengatakan Ya Rasulullah Ini Asabtum Ra'atan Zata Mansibin Wajamal Ya Rasulullah Aku Ini Nemu Nemu Itu Jumpa Jumpa Seorang Wanita Cantik Dan Bangsawan Dia Tapi Dia Tak Bisa Punya Anak Aku Ingin Nikah Dia Boleh Enggak Rasul Sallallahu Kata Nabi Alayhi Sallallahu Sallallahu Lep Enggak Akhirnya Sahabat Ini Datang Ya Rasul Allah Ini Perempuan Cantik Bangsawan Artinya Dia Wanita Baik Baik Aku Ingin Menikah Dia Kata Nabi Sallallahu Lep Cari Yang Lep Datang Ketiga Kali Dia Maksa Ingin Menikah Perempuan Itu Dia Lupa Menikah Itu Ibadah Ada Tujuan Dari Balik Pernikahan Tersebut Bukan Hanya Sekedar Menyalurkan Nafsunya Lalu Beliau Mengatakan Tazawajul Walud Al Wadud Fa Inni Mukathir Bikumul Umam Yaum Al-Qiyamah Nikahilah Wanita Wanita Yang Penyayang Dan Subur Subur Bahasa Malesianya Sama Iya Ada Perempuan Masya Allah Suaminya Baru Datang Dari tempat Kerja Langsung Hamil Masya Allah Baru Datang Ini Perempuan Subur Jemaah Betul Masya Allah Nikahilan Wanita Yang Subur Banyak Anaknya Dan Penyayang Kenapa Karena Aku Akan Berbangga Banggaan Dengan Banyaknya Umat Nabi Muhammad S.A.W. Pada hari Kiamatan Maka Ketika Seorang Menikah Pun Karena Ini Sebagai Bentuk Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Tadi Kita Bicarakan Ibadah Itu Adalah Semua Perbuatan Semua Ucapan Yang Dicintain Dan Diriz Allah Maka Hendaklah Kita Berfikir Ini Ibadah Kadangkala Seorang Wanita Merasa Berat Tuh Enak Banget Kaum Laki Laki Tidak Hamil Tidak Melahirkan Kita Yang Capek Sama Ibadah Juga Suaminya Berangkat Kerja Ibadah Ibu Ibu Murusin Anak Anak Juga Ibadah Kalau Punya Anak Dua Sama Punya Anak Tujuh Ibadah Sama Ketawai Jadi insyaallah Pulang dari sini Semuanya Tujuh Paling enggak Sahi Kita itu Kalau urusan dunia Mobil ingin Nambah Rumah Ingin Nambah Gaji Ingin Nambah Anak Cukup Padahal Sama Sama Bahkan Kalau kita Lihat Mobil Kita Akan Tinggalkan Tapi Anak Yang Soleh Akan Terus Mendoakan Kedua Orang Tuh Niatkan Semuanya Ibadah Makan Pun Bisa Jadi Ibadah Sebagian Ulama Mengatakan Adatnya Orang Orang Soleh Itu Ibadah Dan Ibadahnya Orang Orang Awam Itu Kebiasaan Jadi Orang Soleh Orang Yang Kenal Sama Allah Adatul Arifin Dia Makan Pun Ibadah Kenapa Karena Dia Niatkan Ya Allah Aku Makan Kepingin Nanti Solat Malam Sehingga Dia Makan Ibadah Tidur Siang Kenapa Dia tidur Siang Ya Allah Aku Kepingin Supaya Nanti Kerjanya Bisa Lebih Kuat Lagi Ya Allah Sehingga Aku Bisa Memberikan Nafkah Kepada Anak Anakku Lebih Banyak Lagi Buat Mereka Ibadah Tapi Ibadah Ibadah Sebagian Orang Kebiasaan Kenapa Kamu Solat Ya Dari Dulu Saya Solat Dari Dulu Dari Kecil Kenapa Solat Dia Tidak Tau Hanya Kebiasaan Oleh Karena Itu Sebagian Orang Ibadah Itu Berat Belum Bisa Menikmatin Ibadah Jadi Udah Faham Nih Definisi Ibadah Kita Masuk Ke Rukun Ibadah Sesuatu Kalau Lengkap Rukunnya Insyaallah Diterima Oleh Allah Subhanallah Rukun Ibadah Yang pertama Adalah Cinta Jadi Ibadah Kita Berlandaskan Cinta Bukan Karena Terpaksa Gak Enak Kalau Kita Disuruh Ibadah Terpaksa Itu Gak Enak Kita Melihat Sebagian Orang Itu Kenapa Dia Bisa Naik Ke Gunung Tertinggi Di Dunia Punca Himalaya Everest Kenapa Ada Orang Sampai Kesana Dapat Apa Dia Diatas Sana Tidak Dapat Apa Tapi Dia Dapat Cinta Makanya Di Bahasa Indonesia Itu Ada Istilah Hobi Sama Hobi Ini Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Arab Dari Asal Kata Hobi Cinta Hobi Itu Sesuatu Yang Aku Cintai Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Arab Hobi Artinya Orang Itu Cinta Ketika Dia Mencintai Sesuatu Subhanallah Kadang Kala Orang Itu Berangkat Kepadang Pasir Di Gurun Tujuh Hari Lapan Hari Ditanya Ngapain Disana Dia Gak Tau Cuma Karena Cinta Maka Beribadah Kepada Allah Karena Cinta Bagaimana Kita Mencintai Allah Allah Yang Kasih Semuanya Kepada Kita Ya Allah Kalau Ada Orang Kasih Kita Pekerjaan Kita Dikasih Pekerjaan Sama Orang Itu Dikasih Gaji Sebulan Seratus Ribu Dirham Banyak Atau Dikit Dikit Laja Dunia Ini Sama Sayapnya Nyamuk Lebih Mahal Mana Sayapnya Nyamuk Lebih Mahal Mana Dubai Ini Sama Isinya Dibandingkan Dua Rokat Sebelum Subuh Lebih Mahal Mana Dua Rokat Sebelum Subuh Tapi Orang Tidak Sholat Dia Berangkat Kerja Dua Rokat Sebelum Subuh Dia Tinggal Karena Tidak Ada Cinta Dia Disini Ketika Dia Cinta Sama Allah Masya Allah Dia Akan Lakukan Segala Galanya Dia Nabi Ibrahim Kenapa Dia Mau Menyembeleh Anak Anaknya Sendiri Nabi Ibrahim Bertahun Tahun Tidak Punya Anak Ketika Datang Anaknya Apa Yang Terjadi Anaknya Disuruh Ditaruh Di Mekah Nabi Ibrahim Ada Di Syam Di Palestina Ditaruh Sama Nabi Ibrahim Kenapa Karena Dia Lebih Cinta Sama Allah Daripada Sama Anak Ketika Anaknya Mulai Besar Mulai Remaja Nabi Ibrahim Datang Ke Mekah Allah Suruh Sembleh Apa Kata Nabi Ibrahim Ya Bunaya Inni Arafil Manam Anni Adbah Wahai Ananda Aku Bermimpi Melihat Aku Menyembeleh Dirimu Apa Kata Putranya Ya Abati If Al Mat Umar Sat Jiduni InsyaAllah Minas Sabirin Engkau InsyaAllah Kau Mendapatkan Aku Termasuk Orang-orang Yang Sabar Di Sembleh Tapi Allah Ganti Dengan Dengan Kamu Itulah Yang Menyebabkan Kita Beribadah Kita Bangun Malam Kita Berangkat Haji Dapat Apa Orang Berangkat Haji Duit Keluar Capek Lelah Penat Pulang Ke Malaysia Pulang Ke Indonesia Yang Ada Kelelahan Tapi Ada Cinta Dia Kepada Allah S.W.T Jangan Uang Nyawanya Pun Dia Akan Korbankan Untuk Allah Maka Beribadalah Kepada Allah Karena Cinta Allah S.W.T Berfirman Jamaah Surat Tawbah Tunggu Ayat Berapa Ayat 24 Surat At-Tawbah Ayat 24 Allah Mengatakan Qul Katakan Inka Na'aba'ukum Andai Kata Orang Tua Kalian Wa Abna'ukum Atau Anak Anak Kalian Bapak Kalian Anak Anak Kalian Wa Ikhwanukum Saudara Saudara Kalian Wa Azwajukum Pasangan Pasangan Hidup Kalian Wa Asyiratukum Qabilah Kalian Suku Kalian Wa Am Wa Niktaraftumu Harta Yang Kalian Kumpulkan Wa Tijaratun Takshauna Kasadaha Perniagaan Yang Kalian Bina Yang Kalian Takut Rugi Dan Tempat Tempat Tinggal Kalian Yang Kalian Sukai Ahabba Ilaikum Minallahi Warasul Wajihad Fisabili Fatarabbasu Hatrayati Allah Lebih Kalian Cintai Daripada Allah Dan Rasul Lebih Kalian Cintai Daripada Berjihad Di jalan Allah Fatarabbasu Maka Tunggulah Sampai Allah Mendatangkan Urusannya Mendatangkan Azabnya Buat Kalian Kalau Ditanya Kita Cinta Enggak Sama Allah Subhanahu Ta'ala Semua Akan Mengatakan Cinta Tapi Cinta Itu Perlu Dibuktikan Kapan Akan Nampak Seorang Suami Yang Mengatakan Kepada Istrinya Aku Cinta Kepadamu Tapi Istri Mengatakan Bohong Dari Mana Engkau Tahu Bohong Aku Lihat Abang Sering Pulang Malam Entah Berangkat Kemana Kalau Engkau Cinta Pasti Engkau Akan Datang Tepat Waktu Itu Dalam Urusan Suami Istri Dalam Urusan Sama Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Kita Dikasih Dua Pilihan Antara Istri Atau Allah Milih Mana Kalau Memilih Allah Subhanahu Maka Terbukti Cintanya Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mendudukkan Istrinya Yang Sembilan Ini Berkaitan Dengan Cinta Sama Allah Subhanahu Sembilan Istri Nabi Sallallahu Sallam Itu Pernah Minta Tambahan Nafkah Minta Harta Rasulullah Sallam Tidak Punya Dan Bukan Itu Tujuan Hidup Akhirnya Sebulan Penuh Istri Istri Nabi Itu Didiamkan Tidak Dikumpulin Nabi Tidak Berkunjung Kepada Mereka Nabi Tinggal Di Sebuah Rumah Di Dalam Taman Setelah Sebulan Turun Firman Allah Di Surat Al-Ahzab Ayat 28 29 Ini Ini Bicara Cinta Apa Kata Allah Qul Ya Ayuhan Nabi Qul Azwakijika Wahai Nabi Katakan Kepada Istri Istri In Kuntunna Turidna Allah In Kuntunna Turidna Al-Hayata Dunya Wazinataha Fata'alaina Wahai Istri Istri Kalau Ambisi Visi Misi Kalian Adalah Kehidupan Dunia Adalah Kemewahan Dunia Kalian Kesini Semua Aku Kasih Pesangon Aku Kasih Uang Aku Kasih Sedikit Kenikmatan Dunia Kemudian Aku Akan Ceraikan Kalian Dengan Perceraian Yang Baik Nggak Bisa Dilanjutkan Kehidupan Ini Bersama Cerai Kita Berpisah Kenapa Karena Allah Lebih Dicintai Daripada Istri Istrinya Nabi S.A.W Sesungguhnya Allah Mempersiapkan Buat Orang-orang Yang Baik Di Antara Kalian Pahala Yang Besar Kalau Istri Tidak Mau Diajak Ke Surga Selamat Tinggal Istri Tidak Solat Yang Sudah Dikasih Tau Sama Suami Meleh Mana Jemaah Ya Sudah Nggak Bisa Dilanjutkan Bagaimana Aku Akan Menjadi Ibu Buat Anak 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 Bagaimana Anak 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 Akan Benar Ketika Melihat Ibunya Tidak Solat Apa Yang Akan Terjadi Sudah Cukup Sampai Disini Tinggal Tapi Ada Orang Yang Lebih Cinta Kepada Istrinya Daripada Kepada Allah Ada yang Lebih Cinta Kepada Pekerjaannya Daripada Kepada Allah Jalla Jalal Maka Ingat Rukun Ibadah Adalah Cinta Kepada Allah Rasulullah S.A.W Mengatakan Ada Tiga Hal Barang Siapa Yang Mengumpulkan Tiga Hal Ini Di Dirinya Maka Dia Akan Merasakan Manisnya Keimanan Sebagian Kita Jamaah 40 Tahun Islam Tapi Merasa Terbebani Dengan Hukum Hukum Islam Terpaksa Solat Masih Terpaksa Sodakoh Masih Terpaksa Berat Buat Dia Kenapa Itu Terjadi Karena Dia Belum Mendapatkan Tiga Hal Yang Pertama Dia Harus Menjadikan Allah Dan Rasulnya Lebih Dia Cintai Daripada Segala Galanya Cinta Tetap Harus Cinta Bagaimana Cintanya Rasulullah S.A.W. Ketika Solat Dengan Solat Ceritanya Aisyah Nabi S.A.W. Kalau Di dalam Rumah Itu Bantuin Isteri Bantuin Keluarnya F.A.W. Kalau Masuk Waktu Solat Kata Aisyah Kalau Masuk Waktu Solat Seakan Nabi Itu Tidak Kenal Sama Kita S.A.W. Sampai Seperti Itu Karena Cintanya Kepada Allah Sampai Ada Sebagian Ulama Bukan Sebagian Kalangan Salaf Solat Ketika Dia Sedang Bekerja Dengan Suara Adhan Dia Tinggalkan Pekerjaan Selesai Sudah Sekarang Waktunya Buat Allah Azzawajan Itu Syarat Pertama Allah Dan Rasulnya Harus Lebih Dia Cintai Daripada Segala Kalian Daripada Anaknya Daripada Bapak Yang Kedua Dia Mencintai Saudaranya Karena Allah Kebanyakan Persahabatan Kita Itu Bukan Karena Allah Tapi Karena Apa Karena Kepentingan Karena Maslahan Karena Sama-sama Orang Malaysia Karena Sama-sama Orang Indonesia Karena Sama-sama Satu Pekerjaan Sama-sama Satu Perumahan Kita Harus Mencintai Saudara Kita Karena Allah Kita Lihat Dia Mulai Melakukan Kemaksiatan Kita Tinggalkan Bukan Karena Dia Sama-sama Dari Satu Negeri Sama Kita Tetap Cinta Sama Dia Kadangkala Kita Cinta Sama Orang Tidak Kenal Lihat Fulan Masya Allah Setiap Masuk Kantor Dia Pegang Kurannya Dia Ngaji Jatuh Cinta Kita Sama Dia Padahal Dia Bukan Satu Negeri Sama Kita Itu Yang Akan Membuat Kita Merasakan Indahnya Jadi Orang Islam Karena Islam Ini Tidak Terhad Dengan Negeri Tidak Terhad Dengan Waktu Tidak Terhad Dengan Warna Kulit Tapi Islam Ini Untuk Semuanya Dan Semua Orang Islam Itu Saudara Kita Mau Apapun Warna Kulitnya Mau Dari Manapun Dia Yang Ketiga Dia Harus Benci Untuk Kembali Kepada Kekufuran Sebagaimana Kebencian Dia Untuk Masuk Neraka Kita Lihat Bilal Bin Robah Kenapa Bilal Bin Robah Ini Bisa Tahan Disiksa Sama Majikan Ada Cinta Di Hati Dia Kenapa Istrinya Fir'aun Nih Buat Ibu Ibu Kalau Ibu Ibu Dikasih Pilihan Antara Kerajaan Yang Begitu Besarnya Tapi Kafir Akan Milih Mana Milih Kaya Raya Tapi Islam Kita Lihat Istri Fir'aun Disiksa Sama Fir'aun Dia Tinggalkan Semuanya Dia Wanita Yang Terhormat Ketika Datang Dihamparkan Karpet Merah Dia Memiliki Banyak Apa Saja Yang Dia Ingin Diberi Oleh Fir'aun Tapi Ketika Dia Memilih Islam Dia Siap Disiksa Dibunuh Dibantai Sama Fir'aun Dia Hanya Mengatakan Rabbi Ibnili Indaka Baitan Fil Jannah Ya Allah Bangunkan Buat Hamba Di Sisimu Rumah Di Surga Masyid Binti Fir'aun Siapa Yang Kuat Sekarang Untuk Melihat Anaknya Satu Persatu Dimasak Di Depan Mata Dia Dia Mempertahankan Antara Iman Dia Atau Anak Anak Selamat Tapi Dia Masuk Neraka Satu Persatu Anak Masuk Kuali Yang Sedang Ada Minyak Yang Panas Keluar Tulang Belulang Anaknya Yang Kedua Lihat Ibu Sampai Terakhir Yang Ada Di Gendongan Maka Yang Seperti Ini Baru Akan Merasakan Nikmat Keimanan Maka Syarat Ibadah Yang Pertama Adalah Cinta Kepada Allah Bagaimana Menumbuhkan Cinta Cobalah Kita Merenungkan Diri Kita Siapa Yang Kasih Semuanya Sama Kita Anda Sering Ingatkan Bahwasanya Tempat Kita Kerja Itu Memanfaatkan Kita Memanfaatkan Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Buktinya Kalau Seorang Pegawai Terjadi Insiden Kemudian Dia Kehilangan Matanya Dipulangkan Kehilangan Kakinya Dipulangkan Selesai Selamat Tinggal Tapi Allah Tidak Pernah Meninggalkan Kita Kemanapun Kita Pergi Tadkala Kita Perlu Sama Allah Allah Selalu Dengar Kita Baik Itu Rukun Yang Pertama Rukun Yang Kedua Adalah Ar-Rajah Yang Pertama Al-Mahabbah Rukun Yang Kedua Itu Adalah Ar-Rajah Yaitu Harapan Kepada Allah Jadi Beribadah Kepada Allah Itu Bukan Hanya Dengan Cinta Rasa Harap Apa Yang Namanya Harapan Harapan Itu Adalah Lawan Dari Putus Asa Kita Senantiasa Berharap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Percaya Dengan Apa Yang Allah Sediakan Buat Kita Allah Azza Wajal Surat Al-Anbiya Ayat 90 Allah Menceritakan Para Nabi Itu Bagaimana Beribadah Kepada Allah Kata Allah Itu Para Nabi Bagaimana Mereka Beribadah Mereka Beribadah Kepada Allah Bersegera Melakukan Amal Kebajikan Dan Berdoa Dengan Harap Harap Cemas Ada Rasa Harap Dan Ada Rasa Takut Sama Allah Subhanallah Mereka Orang Orang Yang Tunduk Kepadaku Akhid Bacara Harapan Apa Yang Allah Janjikan Buat Kita Jemaah Allah Janjikan Surga Seringkali Allah Sebutkan Ada Surga Ada Taman Taman Yang Mengalir Air Di Bawahnya Ada Sungai Sungai Surga Sungai Surga Ada Berapa Ada Berapa Jemaah Kita Lihat Ini Di Dubai Bikin Sungai Masya Allah Sungai Surga Ada Empat Ada Sungai Dari Khomer Ada Sungai Dari Susu Ada Sungai Dari Madu Ada Sungai Dari Air Itu Mengalir Di Bawahnya Masya Allah Kemudian Kalau disini Yang Biasa Pakai Emas Siapa Ibu Ibu Emak Pakai Emas Kadangkala Ada Berapa Kilo Dia Pasang Disininya Kalau Datang Pengajian Dilepas Ditarik Sedikit Kenapa Karena Dia memang Ingin Bergaya Supaya Dilihat Kadangkala Pakai Kalung Kalung Itu Diletakkan Dimana Di Leher Karena Dia Pakai Jilbab Terpaksa Di luar Supaya Kelihatan Artinya Dia ingin Berbangga Diri Dengan Dengan Harta Nanti Di sana Masya Allah Pohonnya Dari emas Dahan Dahan Pohon itu Dari emas Allahu Akbar Maka Ketika Kita Beribadah Itu Juga Berharap Maka Doa Kita Apa Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kina Azab Kita Berharap Kepada Allah Agar Allah Mengampuni Dosa Dosa Kita Tidak Boleh Putus Asa Ada Orang Yang Berbuat Dosa Mungkin Dia Punya Sejuta Dosa Tapi Tetap Tidak Boleh Putus Asa Tetap Harus Berhusnudan Sama Allah Bahwa Allah Mengampuni Dosa Dosa Kita Kalau Kita Kembali Kepada Allah Itu Rukun Yang Kedua Rukun Yang Ketiga Adalah Al Khawf Takut Jadi Beribadah Kepada Allah Itu Cinta Harap Dan Takut Parolema Menjelaskan Tentang Tiga Rukun Ini Seperti Seekor Burung Kepala Burung Ini Itu Cinta Kemudian Dua Sayap Ini Satu Adalah Rasa Harap Pengharapan Kepada Allah Yang Satunya Adalah Rasa Takut Kalau Orang Ini Lebih Banyak Harap Biasanya Banyak Dosa Oh Tenang Allah Tumaha Pengampun InsyaAllah Anda Berangkat Umrah Berhenti Dosa Dosa Berangkat Haji Seperti Bayi Yang Berlahir InsyaAllah Jadi Dia Terus Berharap Tapi Tidak Takut Maka Burung Itu Tidak Akan Bisa Terbang Dengan Bagus Rasa Takut Ini Kita Kita Takut Karena Adab Allah Itu Pedih Kita Tahu Nabi Adam Dikeluarkan Dari Surga Bukan Karena Sepuluh Dosa Tapi Karena Satu Dosa Jangan Main Sama Allah Maka Allah Seringkali Mengantarkan Dalam Al-Quran Tentang Khauf Ini Allah Mengantarkan Fala Takhafuhum Wakhafuni In kuntum Mu'min Jangan Takut Sama Mereka Kalian Takutlah Kepada Aku Kata Allah Kalau Kalian Beriman Ini Surah Al-Imran Ayat 175 Jadi Takut Harus Ada Pada Diri Kita Allah Mengantarkan Nabi Ibadi Ani Anal Ghafur Rahim Kata Allah Sampaikan Kepada Hamba Kalau Aku Adalah Tuhan Yang Maha Pengampun Dan Maha Pengasih Dan Sampaikan Kepada Mereka Azabku Itu Pedih Jaman Antum Lihat Sekarang Di Dubai Ini Ada Speed Limit Sekarang Kenapa Orang Itu Ketika Naik Mobil Dia Berhati Hati Kenapa Takut Kenapa Fahim Nah Ada Rasa Takut Kepada Begitu Pula Kepada Allah S.W.T Kita Perlu Tahu Ada Orang Orang Yang Diazab Sama Allah S.W.T Ada Negeri Yang Hilang Dari Muka Bumi Ada Orang Yang Sedang Masya Allah Bernikmat Nikmat Ria Tahu Bumi Itu Bergoyang Dan Semuanya Tenggelam Di Telan Bumi Kita Tahu Korun Korun Itu Betapa Kayanya Ketika Dia Sombong Maka Rumahnya Dan Semua Hartanya Hilang Dari Muka Bumi Sekarang Orang Kalau Mendapatkan Harta Dari Bumi Apa Kata Mereka Harta Karun Di Malaysia Juga Sama Harta Karun Di Mana Mereka Harta Karun Padahal Dia Sudah Hilang Orang Nanti Masuk Surga Allah Menyebutkan Di Surat Ar-Rahman Ayat 46 Allah Mengantikan Waliman Khafa Maqama Rabbihi Jannatan Dan Bagi Orang Yang Takut Dia Akan Dihadapkan Dalam Persidangan Dihadapan Allah Subhanahu Wattala Maka Bagi Dia Surga Allah Subhanahu Dua Surga Buat Dia Jadi Perlu Ada Rasa Takut Di Antara Umat Islam Ada Yang Beribadah Tapi Tidak Lengkap Rukun Ada Satu Kelompok Yang Mengatakan Saya Beribadah Kepada Allah Karena Cinta Saja Saya Tidak Takut Dari Adab Allah Dan Tidak Berharap Surga Allah Subhanallah Subhanallah Para Nabi Ajak Berharap Apa Doanya Nabi Muhammad S.A.W. Minta Surga Beliau Minta Dijauhkan Dari Api Neraka Lalu Engkau Mengatakan Engkau Saya Tidak Takut Semen Neraka Dan Saya Tidak Minta Surga Subhanallah Terus Para Nabi Itu Lebih Mulia Mana Engkau Sama Para Nabi Yang Tadi Kita Bajakan Di Surat Al-Anbiya Mereka Berdoa Memohon Kepada Kami Dengan Rasa Harap Dan Rasa Takut Bukan Dengan Cinta Saja Cinta Itu Rukun Utama Tapi Tetap Harus Ada Rasa Takut Dan Rasa Harap Jadi Ada Yang Cuma Beribadah Kepada Allah Dengan Cinta Saja Dan Itu Tidak Benar Ada Yang Beribadah Kepada Allah Hanya Dengan Rojak Berharap Saja Selalu Dia Mengatakan Udah Allah Itu Maha Pengampun Maha Pengasih Yang Penting Kau Beriman Masuk Surga Yang Penting Kau Islam Aman Kunci Surga Itu La Ilaha Ilallah Engkau Mau Berzina Berapa Insya Allah Masuk Surga Nga Boleh Seperti Itu Terus Apa Gunanya Ancaman Ancaman Allah Mengatakan Inna Azabi Lashadid Dan Nabi Doanya Allah Inna Nasalukal Jannah Wana Uzubika Minan Nar Maka Ingat Ada Yang Ketiga Ada Yang Beribadah Hanya Dengan Rasa Takut Saja Maka Dia Melihat Seperti Orang Khawarij Ada Orang Melakukan Dosa Besar Sudah Kekal Dalam Neraka Gak Bisa Masuk Neraka Ada Yang Mengatakan Melakukan Dosa Besar Kafir Maka Gak Boleh Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Semua Rukun Ini Dengan Cinta Dengan Pengharapan Dan Dengan Rasa Takut Kepada Allah Subhanallah Itu berkaitan Dengan Rukun Dari Dari Ibadah Nanti Kita Bicara Tentang Syarat Diterimanya Ibadah Seorang Hamba Dan Hal-hal Yang Mabat Ibadah Mungkin Setelah Surat Isya Ini Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Jamaah Anak Izin Minum Dulu Bersambung Cara Beriman Pada Tanda Tanda Kiamat Mahdi Isa Dukhan Ya Kalau bicara Cara Beriman Kita Tahu Ada Rukun Iman Yang Enam Siapa Yang Mau Jawab Rukun Iman Sebutkan Angkat Tangan Yang Ngomong Angkat Tangan Ada Mic Enggak Ada Kasih Mic Mana Yang Angkat Tangan Masih Ngitung Takut Salah Masih Rukun Iman Masih Takut Salah Nah Fabul Yang Pertama Percaya Pada Allah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Malaikat 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 Ini Ini Baru Ini baru Ini baru disini Kita Seperti itu Beriman Dengan Tanda-tanda Rasul Ya sudah Tugas 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 kita itu Bukan Bertanya Kapan Tanda-tanda Itu Muncul Karena Tanda-tanda Itu Akan Muncul Tanpa Ditunggu Berkaitan Dengan Dukhon Katanya Tanggal 15 Ramadan Nanti Itu Dukhon Ya sudah Dukhon Keluar Kiamat Ya kan Masih Lama Sudah Nanti Pokoknya Kita Ini Mengikuti Takdir Kita Ketika Ada Para Sahabat Yang Bertanya Kepada Nabi Kapan Kiamat Terjadi Nabi Mengatakan Apa Yang Engkau Persiapkan Untuk Kiamat Jadi Jangan Berfikir Kapan Kiamat Tapi Berfikirlah Apa Yang Dipersiapkan Untuk Kiamat Jamaah Barakallahu Fikum Bagaimana Cara Mau Cinta Allah Bila Tidak Tahu Rupanya Tidak Mendengar Suaranya Tidak Tahu Dimana Tempatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenalkan Dirinya Kepada Kita Tak Kenal Maka Tak Sayang Betul Bagaimana Sebaik Kita Cinta Kepada Allah 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 Sudah Menciptakan Dunia Ini Allah Mengatakan Tanda-tanda Allah Itu Ada Pada Diri Kalian Coba Lihat Bagaimana Jantung Ini Bisa Pegang Siapa Yang Menggerakkan Jantung Itu Kita 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 Melihat Matahari Yang Terbit Di Timur Tenggelam Di Barat Siapa Yang Menerbit Itu Andai Kata Seluruh Penduduk Dubai Ini Berkumpul Untuk Menahan Terbit Matahari Bisa Bisa Kita Lihat Ikan-ikan Di lautan Tangkep Ikan Di lautan Siapa Yang Ngasih Warna Merah Siapa Ngasih Warna Kuning Bagaimana Ikan Itu Bisa Berenang Siapa Yang Ngajarin Ikan Berenang Pernah Ada Sekolah Kursus Berenang Buat Ikan Wallah Ijama Itu Tanda-tanda Kebesaran Allah Pernah Lihat Kucing Lahiran Kucing Tahu-tahu Lahir Anaknya Itu Tahu Dimana Letak Susu Ibunya Dia Datang Nyusuh Sama Ibunya Subhanallah Siapa Ngajarin Dia Disitu Allah Mengenalkan Dirinya Kepada Kita Dengan Ciptaannya Dan Dengan Ayat Ayat Baca Quran Al-Quran Itu Kalam Allah Silahkan Makanya Beriman Kepada Allah Itu Beriman Dengan Yang Ghoyim Kita Beriman Dengan Yang Ghoyim Tapi Allah Kenalkan Dirinya Kepada Kita Seorang Muslim Yang Jarang Baca Al-Quran Al-Quran Dia Tidak Kenal Allah Allah Mengenalkan Dirinya Dengan Nama Namanya Indah Allah Mengatakan Al-Razab Allah Mengatakan Al-Alim Al-Halim Al-Qadir MasyaAllah Wallahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir MasyaAllah Allah Kenalkan Dengan Nama-Nama Itu Disini Tugas Kita Adalah Belajar Karena Ilmu Itu Yang Membuat Kita Kenal Sama Allah Jalla Jalala Dan Allah Mengatakan Bahwa Dirinya Ada Di Atas Allah Berada Di Atas Hubungan Kita Sama Allah Hanya Ada Bawah Dan Atas Maka Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Dengan Mengangkat Tangan Memohon Kepada Dan Berapa Banyak Doa Kita Yang Dikabulkan Sama Allah Kita Ketika Sakit Berangkat Ke Dokter Sini Pindah Dari Dubai Mungkin Ke London London Gak Bisa Berangkat Kami Balik Nanti Ke Malaysia Berobat Semua Tidak Ada Yang Bisa Menyembuhkan Disitu Kita Tahu Ya Allah Manusia Ini adalah Makhluk Yang Lemah Hanya Engkau Yang Maha Kuasa Hidayah Itu Mahal Dan Sangat Berharga Namun Menjaganya Juga Tak Mudah Bagaimana Kiat Menjaga Hidayah Allah Sahih Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Kebanyakan Doanya Adalah Ya Ya Muqallib Al-Qulub Thabbit Kalbi Ala Dini Wahai Yang Membolak Balikan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Agama Masya Allah Selesai Sudah Jemaah Kita Masulat Isya Iya Solat Nanti Kita Lanjutkan Lagi Setelah Isya Anak Kembalikan Kepada Moderator Hadha Sallallahu Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Amma Ba'an Jemaah Rahim Allah Tadi Ada Satu Pertanyaan Yang Terputus Dengan Adhan Isya InsyaAllah Ana Berusaha Untuk Menjawabnya Sebelum Kita Masuk Ke Pembahasan Tentang Syarat-syarat Diterimanya Ibadah Seorang Hamba Dan Apa Saja Yang Membatalkan Ibadah Yang Kita Lakukan Bicara Tentang Hidayah Itu Mahal Dan Sangat Berharga Namun Menjaganya Juga Tidak Mudah Bagaimana Kiat Menjaga Hidayah Yang Pertama Dengan Berdoa Kita Setiap Hari Mengatakan Ihdina Siratul Mustaqim Berapa Kali Paling Sedikit 17 Kali Kita Mengatakan Ihdina Siratul Mustaqim Kita Memohon Kepada Allah Agar Kita Ditetapkan Di Atas Hidayah Ini Dan Mati Di Atas Hidayah Tersebut Karena Banyak Orang Yang Lahir Islam Besar Islam Tapi Mati Kafir Kita Tidak Tau Di Masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ada Seorang Penulis Wahyu Tapi Mati Dalam Kondisi Murtad Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengajarkan Doa Kemudian Yang kedua Yang menjaga Hidayah Itu Adalah Belajar Al-Quran Kalau Ada Orang Bertanya Kitab Apa Yang Paling Bagus Yang Berbicara Tentang Hidayah Maka Al-Quran Allah Mengatakan Itu Kitab Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Petunjuk Buat Orang Yang Bertakut Ada Orang Nasrani Masuk Islam Karena Baca Ayat Ini Jadi Ketika Dia Dikasih Hadiah Sama Temannya Dikasih Hadiah Quran Terjemahan Dia Tidak Baca Dia Taruh Suatu Saat Dia Lagi Ada Permasalahan Yang Besar Akhirnya Dia Buka Kitab Ini Dia Hanya Ingin Tahu Awal Dia Buka Quran Dia Bolak Balik Cari Pengarang Siapa Yang Ngarang Buku Ini Dia Cari Tak Ada Kok Bisa Kata Dia Buku Tak Ada Pengarang Kemudian Dia Buka Dia Tak Bisa Baca Al-Quran Dia Baca Artinya Ketika Dia Baca Dhalikal Kitab Bula Raib Fi Hudal Il Muttaqin Ini Itu Kitab Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Maka Dia Langsung Berkata Sombong Banget Kitab Ini Biasanya Orang Kalau Tulis Buku Di Awal Itu Dia Jelaskan Buku Ini Adalah Hasil Usaha Saya Yang Penuh Dengan Kekurangan Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Ini Itu Al-Quran Tidak Ada Keraguan Di Dalam Akhirnya Dia Masuk Islam Kita Ini Sering Baca Quran Tapi Tak Tahu Arti 20 Tahun Di Dubai Tak Bisa Bahasa Harap Di Dubai Ini Yang Lahir Di Dubai Mati Di Dubai Tak Tahu Bahasa Harap Itu Siapa Onta Itu Lahir Di Dubai Sampai Mati Di Dubai Tapi Tahu Masa Kita Sama Mereka Maka Baca Quran Untuk Menjaga Hidayah Itu Baca Quran Allah Mengatakan Inna Hadal Quran Yahdi Lillatihi Aku Sesungguhnya Al-Quran Ini Memberikan Petunjuk Kepada Jalan Yang Paling Lurus Maka Jangan Baca Kitab Macam Macam Bacalah Al-Quran Yang Ketiga Cari Teman Yang Baik Untuk Menjaga Hidayah Itu Kita Harus Memilih Kawan As-Sahib Kawan Itu Akan Menarik Kawan Yang Suka Belanja Kira-kira Ibu-ibu Dibawa Kemana Oh Ada Mall Baru Bismillah Berangkat Berangkat Jemaah Wallahi Sohih Jemaah Ketika Kawannya Suka Belanja Dia Akan Dibawa Belanja Nanti Yang Ada Di Share Di Grup Ada Tas Merk Baru Ada Trask Semua Tapi Ketika Berkawan Dengan Orang Yang Taat Kepada Allah Akan Disare Hadith Nabi Muhammad S.A.W. Akan Dibawa Ketempat Kajian Akan Diajak Diskusi Tentang Agama Masya Allah Maka Cari Kawan Kemudian Yang Keempat Menjaga Hidayah Ini Dengan Cara Tidak Membaca Menonton Melihat Mendengarkan Hal-hal yang Merusak Hidayah Itu Dunia ini Sekarang Lagi Ramai LGBT Ada Sebuah Buku Ditulis Di Indonesia Buku Itu Judulnya Jangan Dibaca Buku Ini Nah Ada Buku Judulnya Lobang Hitam Agama Orang Kalau Baca Buku Itu Mungkin Dia Tidak Salat Lagi Mungkin Dia Menolak Agama Isra Maka Hidayah Jangan Sampai Kita Membaca Mendengarkan Hal-hal Yang Kemudian Ada Buku Ada Sebuah Buku Memorial Judulnya Tuhan Izinkan Aku Untuk Menjadi Pelacur Iya Itu Ditulis Oleh Orang Di Kampus Agama Islam Sehingga Ketika Kita Baca Seperti Itu Yang Namanya Orang Tak Berilmu Oh Benar Juga Oh Boleh Seperti Itu Sampai Terakhir Di Indonesia Kemarin Ada sebuah Ada seorang Doktor Yang Mengajukan Desertasi Judulnya Seks Di luar nikah Dengan konsep Milkul yamin Dia 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 Bahas Orang Yang Memang Suka Berzina Ketika Dia Baca Itu Oh Ini Zina Tapi Halal Maka Menjaga Hidayah Dengan Menjaga Pandangan Mata Kita Pendengaran Kita Jangan Sampai Kita Melihat Membaca Perkara Perkara Yang Merusap Agama Ada Yang Menyamakan Pernikahan Dengan Berzinaan Ada Seorang Profesor Doktor Profesor Doktor Ahli Tafsir Dia Itu Mengatakan Bahwasanya Homoseksual Itu Boleh Terus Gimana Dengan Yang Terjadi Di zamannya Nabi Lut Oh Zamannya Nabi Lut Itu Karena Terpaksa Kalau Suka Sama Suka Apa Maka Kita Jaga Hidayah Jangan Sampai Kita Mendengarkan Menelihat Menonton Hal-hal Yang Bisa Merusak Hidayah Kita Terus Baca Baca Al-Quran Al-Karim Baca Hadis Hadis Rasul Insyaallah Kita Akan Selamat Barakallah Fikum Tadi Kita Sudah Berbincang Tentang Rukun Ibadah Siapa Yang menyebutkan Rukun Ibadah Tiga Angkat Tangan Yang Pertama Cinta Harapan Rasa Takut Kepada Allah Kasih Hadiyah Mana Mana Dia Ini Panitih Kalau Bicara Itu Rukun Sekarang Syarat Syaratnya Ibadah Itu Dua Yang Pertama Adalah Ikhlas Lillahi Ta'ala Allah Mengatakan Liabluwakum Alladhi Khalaqal Mauta Wal Hayata Di Surat Al-Muluk Allah Mengatakan Alladhi Khalaqal Mauta Wal Hayata Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Kita Dulu Tidak Ada Di Muka Bumi Kita Hadir Tanpa Kita Mengajukan Proposal Tahu Kita Ada Di Muka Tujuannya Apa Liabluwakum Ayyukum Ahsanu Amalah Untuk Menguji Siapa Di antara Kalian Yang Paling Baik Amal Amalan Dikatakan Baik Kalau Memenuhi Dua Syarat Yang Pertama Ikhlas Lillahi Ta'ala Ikhlas Semua Ibadah Kita Yang Kita Lakukan Kalau Tidak Ikhlas Tidak Akan Diterima Allah Mengatakan Fawailul Lil Musallin Ada Orang Solat Masuk Neraka Terkadang Banyak Orang Yang Mengatakan Udahlah Kita Tidak Usah Bicara Tentang Solat Yang Benar Yang Baik Yang Penting Solat Tidak Ada Orang Orang Solat Masuk Neraka Allah Mengatakan Fawailul Lil Musallin Itu Orang Solat Yang Tidak Solat Apa Lagi Kenapa Mereka Masuk Neraka Alladhinahum An Solatihim Sahun Alladhinahum Yura'un Ini Orang Solat Tapi Ria Tidak Ikhlas Dia Ingin Dipuji Orang Maka Subhanallah Jemaah Bicara Tentang Keikhlasan Ini Orang Yang Ahli Ibadah Syetan Itu Tidak Akan Berhenti Menggodanya Orang Yang Ahli Ibadah Sama Syetan Tidak Diajak Maksiat Orang Yang Ahli Solat Malam Tidak Mungkin Diajak Untuk Berzina Diajak Untuk Minum Diajak Untuk Ya Sabu Sabu Tidak Mungkin Karena Syetan Tau Ini Orang Kalau Diajak Tidak Mau Tapi Syetan Akan Mengajak Orang Ini Beribadah Namun Supaya Dipuji Orang Masya Allah Kadangkala Kita Solat Di Masjid Kalau Solat Sendirian Di rumah Baca Masjid Masjid Baca Masjid Masya Allah Hati-hati Kenapa Di rumah Masjid 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 Tanyakan Kepada Diri Kita Kenapa Aku Melakukan Itu Karena Jangan Sampai Kita Capek Solat Tapi Tidak Diterima Karena Tidak Ikhlas Tadi Al-ladina Hum Yura'ul Syarat Yang Kedua Adalah Sesuai Dengan Syariat Nabi Muhammad Apa Hukumnya Orang Solat Isya' 12 Rakaat Ikhlas Ya Ma Dia Benar-benar Lillahi Ta'ala Tidak Ingin Dipuji Orang Bahkan Ketika Dia Solat Dia Merasa Ya Allah Aku Banyak Dosa Dulu Aku Banyak Melakukan Kemaksiatan Sekarang Aku Akan Taubat Masjid Anak Dikasih Apa Oh Diterima Nggak Solat Isya' 12 Rakaat Solat Subuh 6 Rakaat Solat Nggak Mencuri Jaman Masa Solat Nggak Diterima Nggak Diterima Kenapa Karena Tidak Sesuai Dengan Syariat Nabi Muhammad Ada Orang Berangkat Haji Bulan Ramadan Habis Tawaf Dia Berangkat Ke Arofah Uguf Di Arofah Suri Suri Kan Ada Ziarah Biasanya Kalau Orang Habis Umrah Itu Berangkat Ke Arofah Terus Dia Nunggu Matahari Terbenam Baru Dia Bergerak Menuju Ke Muzdalifah Dia Mambit Di Muzdalifah Subuh Dia Berangkat Kemina Dari Dia Lempar Jumrah Bulan Ramadan Kenapa Iya Ustaz Soalnya Kalau Bulan Haji Ramai Anak Cari Yang Sepih Karena Ibadah Itu Harus Sesuai Dengan Syariat Nabi Muhammad Maka Kita Lakukan Sesuai Waktunya Sesuai Jumlahnya Sesuai Maka Baru Allah Akan Terima Kalau Ikhlas Kemudian Sesuai Dengan Syariat Nabi Muhammad S.A.W Disini Kita Diperintahkan Untuk Belajar Gimana Sih Solatnya Nabi Muhammad S.A.W Zikir Gimana Sih Zikirnya Nabi Muhammad S.A.W Selasai Solat Beliau Baca Apa Ada Ada Orang Bersin Nah Orang Kalau bersin Itu Baca Apa Alhamdulillah Ini Di zaman Sahabat Nabi Ada Orang Ketika Bersin Mengatakan Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah Kemudian Ada Sahabat Nabi Abdullah Bin Umar Dan Aku Mengatakan Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasul Tapi Nabi Tidak Mengajarkan Kita Kalau Bersin Itu Mengatakan Alhamdulillah Beliau Hanya Mengatakan Alhamdulillah Atau Alhamdulillah Ala Kullihan Ada Orang Selesai Solat Ashar Assalamualaikum Assalamualaikum Dia Solat Sunnah Dua Rokaat Dua Rokaat Dua Rokaat Enam Rokaat Kira-kira Diterima Nggak Solatnya Dia Tidak Mencuri Dia Tidak Berzina Dia Solat Karena Habis Solat Ashar Nggak Ada Solat Sunnah Maka Disini Ikuti Aturan Dan Ikhlas Lillahi Ta'ala Jadi Bukan Yang Paling Banyak Amalannya Tapi Yang Paling Baik Amalannya Kemudian Amalan Apa Saja Yang Bisa Membatalkan Ibadah Kita Yang Pertama Yang Tidak Ikhlas Yang Kedua Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad Yang Ketiga Berkaitan Dengan Sodakoh Adalah Mengungkit Mungkit Sodak Antum Ingat Dulu Waktu Antum Kuliah Nggak Punya Duit Anak Yang Kasih InsyaAllah Ya Syukron Itu mobil Siapa Yang Kasih Anak Yang Kasih Maka Jagalah Jaman Jangan Menyakitin Orang Lain Niat Ken Lillah Hita'ala Berkaitan Dengan Manusia Itu Khalifah Kalau Bicara Khalifah Allah Mengatakan Sesungguhnya Aku Menjadikan Di muka Bumi Ini Kata Allah Khalifah Khalifah Itu Adalah Suatu Makhluk Yang Berganti Nanti Mati Ada Yang Melanjutkan Mati Ada Yang Melanjutkan Terus Seperti Itu Apa Tugasnya Khalifah Di Muka Bumi Siapa Yang Tahu Angkat Tangan Bapak Ini Khalifah Masya Allah Apa Tugasnya Khalifah Ya Beribadah Jelas Ngapain Masa Bapak Bapak Tidak Yang Angkat Tangan Biarkan Ibu Masya Allah Fadal Jemaah Bisa Tidak Dengan Angkat Tangan Tidak Bibu Sekarang Tidak Tugasnya Khalifah Ngapain Di Muka Bumi Memakmurkan Bumi Maka Sebagian Ulama Ketika Berbincang Tentang Khalifah Tugas Mereka Adalah Bagaimana Dia Meninggalkan Dunia Ini Lebih Baik Daripada Ketika Dia Hidup Di Dunia Ini Faham Kita Kan Bakal Mati Tugas Khalifah Itu Ketika Dia Lahir Dia Melihat Dunia Ini Dia Melihat Bumi Bagaimana Dia Mati Bumi Itu Ditinggalkan Lebih Baik Daripada Ketika Dia Lahir Itu Tugas Seorang Khalifah Memperbaiki Kalau Tadi Sebutkan Pemimpin Dia Memperbaiki Dunia Ini Dengan Cara Bukan Hanya Membangun Gedung Gedung Yang Tinggi Tapi Membangun Generasi Generasi Robbani Tugas 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 Khalifah Itu Bagaimana Menjadikan Umat Islam Bukan Umat Islam Umat Manusia Di Muka Bumi Ini Kenal Sama Penciptan Dia Tidak Merusak Bumi Ini Orang Kalau bicara Merusak Merusak Bumi Itu Dengan Ngebom Sana Ngebom Sini Perusahaan Perang Sana Perang Sini Yang Menimbulkan Kerusakan Di Muka Bumi Ini Iya Tapi Ada Yang Merusak Di Muka Bumi Ini Dengan Kemaksiatan Dengan Dosa Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Iya Kalau Kita Lihat Siapa Yang Merusak Di Muka Bumi Ini Kita Sering Menyalahkan Orang Lain Ketika Terjadi Musibah Turun Adab Allah Kita Sering Mencari Kambing Hitam Padahal Allah Mengatakan Ma Asabaka Min Hasnatin Famin Allah Kebaikan Yang Datang Kepadamu Itu Dari Siapa Dari Allah Wa Ma Asabaka Min Sayiatin Famin Nafsin Keburukan Yang Datang Itu Dari Dirimu Manusia Ini Memiliki Banyak Sifat Mulia Allah Muliakan Dia Dengan Akal Allah Muliakan Dia Dari Makhluk Makhluk Yang Lain Yang Allah Kasih Dia Bisa Berbicara Dia Bisa Berfikir Yang Itu Tidak Diberikan Kepada Makhluk Makhluk Yang Lain Subhanallah Tapi Tapi Manusia Ini Memiliki Sifat Sifat Negatif Sebutkan Tiga Sifat Negatif Manusia Nah Yang pertama Apa Iri Angkat Tangan Yang Mau Jawab Tiga Angkat Tangan Jangan Sombong Iri Sombong Denki Dimana Ayatnya Yang Menjelaskan Kasih Adian Jangan Maaf Iya Yang Pertama Sifat Manusia Ini Manusia Itu Makhluk Yang Lemah Lemah Dia Jadi Khalifah Dia Jadi Pemimpin Dia Punya Tugas Yang Besar Tapi Dia Itu Lemah Allah Menyebutkan Di Surat An Nisa Ayat 28 Allah Mengatakan Wah Huli Kal Insan Ba'ifah Dan Manusia Itu Diciptakan Lemah Fisiknya Lemah Kemauannya Lemah Ilmunya Juga Lemah Kalau Bicara Fisik Manusia Lebih Kuat Mana Manusia Sama Ayam Ayam Melahir Langsung Jalan 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 Antum Lihat Manusia Lahir Ada Jalan Jalan Tidak Masih Masih Ibunya Yang Bekerja Tapi Ayam Masya Allah Allah Kasih Kekuatan Sama Dia Jalan Kemudian Manusia Lemah Semangat Jalan Malus Dia Manusia Itu Lemah Dikatakan Didepan Fitnah Fitnah Kita Bicara Besok Tentang Bagaimana Fitnah Manusia Yang Lemah Dikasih Cobakan Sama Allah Yang Berat Tapi Cobaan Itu Dia Bisa Lewatin Yang Kedua Lupa Sifat Manusia Itu Pelupa Sampai Dikatakan Insan Itu Ada yang Mengatakan Karena Dia suka Lupa Lupa Ini Nikmat Apa Balak Angkat Tangan Ibu Ibu Fok Nikmat Apa Balak Dua Duanya Mana yang Angkat Tangan Kasih Micnya Mana micnya Ini Petugasnya kok Hilang Angkat Tangan Tangan Tadi Ibu Yang Sebelah Sana Itu Keduanya Baik Keduanya Lupa Itu Nikmat Dan balak Nikmat Dari Mana Lupa 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 Sifat Lupa Ini Jadi Nikmat Orang Seperti Apa Contohnya Lupa Itu Jadi Nikmat Masya Allah Lupa Dengan Kesusahan Kenapa Ada Suami Suami Yang Nikah Lagi Lupa Sama Ada Perempuan Yang Suaminya Mati Dia Ngatakan Enggak Aku Tidak Akan Nikah Lagi Dapat Setahun Tahu Tahu Dia Nikah Lagi Lupa Dia Sama Bencana Musibah Kalau Orang Itu Ingat Dengan Kematian Anak Dia Tidak Akan Bisa Makan Enak Maka Lupa Itu Pun Jadi Nikmat Tapi Lupa Itu Juga Bala Ada Seorang Suami Itu Berangkat Ke Supermarket Sama Istri Setelah Belanja Suami Naik Mobil Pulang Benar Sampai Rumah Dia Ketuk Bintu Marah Marah Ini Kok Dibuka Buka Bintu Istrinya Dateng Naik Taksi Marah Marah Sama Suaminya Jadi Yang Salah Sapa Orang Itu Lupa Benar Artinya Yang Berat Ketika Dia Lupa Sama Allah Lupa Lupa Sama Perintah Perintah Allah Kenapa Nabi Adam Diturunkan Di Muka Bumi Lupa Maka Yang Allah Sebutkan Di Surah Taha Ayat 115 Allah Allah Mata Mata Kami Kami Telah Berikan Nih Khalifah Nabi Adam Dikasih Perintah Sama Allah Dikasih Tahu Tidak Boleh Mendekati Pohon Itu Tapi Nabi Adam lupa Dengan apa yang sudah Allah Perintahkan kepada dia Larangan tidak boleh Mendekati pohon itu zaman Itu sifat manusia Dia itu pelupa Makanya kita sering minta Tolong sama Allah Allahumma a'ini Ala zikrika Ya Allah bantulah hamba Untuk selalu ingat Sama engkau ya Allah Sifat yang ketiga Manusia ini Dia tergesa Kenapa banyak fast food Orang itu tergesa Ingin semuanya Segera Instan Allah berfirman di surat Al-Anbiya Allah mengatakan Kulil ayat 37 Allah mengatakan Khuliqal insanu min ajal Manusia diciptakan dengan sifat Keterburu-buruan Dia berdoa Berdoa Udah setahun Dua tahun Merasa Kalau gak dikabulkan doaku Berhenti berdoa Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa Minta anak Gak berhenti Sabar Nabi Ibrahim Ini manusia punya sifat terburu-buru Perempuan Perempuan juga seperti itu Karena terburu-buru Dia pun salah memilih Salat Imamnya panjang sedikit Ya Allah Siapa imamnya Itu manusia Itu sifat manusia Sifat buruk Anda sampaikan ini Karena manusia ini Khalifah Dia harus memperbaiki Allah mengatakan Kami telah menciptakan manusia itu Dalam wujud yang paling sempurna Tapi ingat Kemudian Kami kembalikan manusia Ketempat yang paling rendah Sifat manusia yang ke Empat Manusia itu suka berdebat Kalau dikasih tahu Ngeyel Ngeyel itu bahasa Melayunya apa? Membantah Bapak-bapak Kalau ngasih tahu istrinya Langsung taat atau ngeyel? Kasih tahu gak boleh Aduh masa gak boleh sekali aja Ini itu Nah Allah Azza wa Jal mengatakan Di surat Al-Kahf Ayat 54 Manusia itu adalah makhluk yang Paling banyak berdebat Dikasih tahu itu Dia bantah ini Sifat orang yang beriman Itu tidak ngeyel Tidak membantah Apa kata Allah? Di akhir surat Al-Baqarah yang kita baca sebelum tidur Aamanan Rasul Bima unzila ilayhi min Rabbihi Wal mu'minun Kullun Aamana billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulih La nufarriqu bayna ahadim min rusulih Wa qalu Samikna Wa ata'na Gufranaka Rabbana Wa ilaykan masir Orang beriman itu Samikna Wa ata'na Disuruh Sudah Kerjakan Kita ini di masa jamaah Orang kalau dikasih tahu Abang Cobalah Abang kalau dengar adhan ke masjid Apa kata dia? Hukum sholat jamaah Di masjid ini Wajib apa sunnah? Berangkat ke masjid aja udah Ada apa ini dengar adhan debat? Kalau dengar adhan berangkat ke Masjid selesai Kenapa harus berdebat? Istri ngomong Bang Udahlah berhenti ngerokok Bang Ada manfaatnya Oh Ada khilaf Di antara para ulama Subhanallah Orang itu suka berdebat Muslim Ada perintah laksanakan Ada larangan tinggalkan Pernahkah kita di perusahaan Berdebat? Di perusahaan dikatakan Warna seragam 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 Masa malahnya seragam Seragam warnanya hijau Mungkin tanya Kenapa warnanya hijau? Boleh gak saya pakai warna kuning? Kita gak pernah berdebat dengan aturan perusahaan Tapi dengan aturan Allah Selalu cari sana Cari sini Tujuannya apa? Untuk meninggalkan perintah Dan melanggar larangan Maka tolong sifat ini dihindari Ketika ada perintah laksanakan Kalau namanya perintah Pasti dapat pahala Pasti jaman Perintah itu bisa wajib Bisa Sunnah Tapi dua-duanya dapat Pahala Yang namanya larangan Bisa haram Bisa Makruh Tapi dua-duanya Kalau ditinggalkan Kita dapat pahala Tujuan kita hidup apa? Beribadah Kepada Allah SWT Tadi sebagai khalifah Ya sudah laksanakan perintah Allah SWT Kemudian sifat yang ke Kelima Sifat yang kelima ini manusia Kelima dan keenam ya Manusia ini makhluk yang bodoh Dan sangat dolem Salah Salah Yang sohi Manusia itu makhluk yang sangat bodoh Dan sangat dolem Jadi kasih Sangat Subhanallah Dimana Allah sebutkan Subhanallah Allah sebutkan Di surah Al-Ahzab Ayat 72 Surah Al-Ahzab Ayat 72 Apa kata Allah Kata Allah Kami menawarkan amanah Amanah menjadi khalifah Di muka bumi Amanah untuk beribadah Kepada Allah Menegakkan La ilaha ilallah Mengajak umat manusia Menuju surga Allah SWT Kami tawarkan amanah ini Kepada Langit yang tujuh rapis Allah tawarkan kepada bumi Allah tawarkan kepada gunung-gunung Jamah Langit, bumi, dan gunung itu Takut Dengan amanah ini Takut tidak bisa Mengemen amanah tersebut Siapa yang mengambil amanah ini? Manusia Lalu Allah katakan Innahu kana Voluman jahula Sesungguhnya dia itu Makhluk yang sangat Dolim dan sangat Bodoh Ngaku gak antum jamah Orang kalau merasa Dolim dia akan tertobat Kalau dia merasa bodoh Dia akan belajar Maka ini Perintah dari Allah SWT Supaya manusia Mengangkat kegolemannya Dan mengangkat Kebodohannya Manusia baru akan mulia Ketika dia memerangi Kebodohannya Kita nih Kalau bicara Bodoh Sebagian orang itu Menabung untuk dunia Lupa sama akhirat Dia punya rumah yang besar di dunia Tapi gak punya rumah Itu kebodohan manusia Dengar adhan Dia gak dateng Solat di masjid berapa pahalanya 27 Di rumah Satu Dia pilih mana Pilih satu Pinter apa bodoh Dia merasa pintar Oh ada profesor Saya sekolah sampai ke London Iya tapi tetap bodoh Tapi keurusan dunia Masya Allah Dubai berangkat Dia sama Malaysia ke Dubai ini Berapa jauh Kita lihat Sebagian manusia Masya Allah Masjid itu Jaraknya 100 meter Dari rumahnya Gak pernah sampai Dia sama Tapi Dia bisa lari Olahraga Sama Satu kilo Lari dia Tanya bang Belum dapat Hidayah Dia benar-benar Makhluk yang Sangat bodoh Dan sangat bodoh Itu sifat manusia Maka tugas kita Menjadi khalifah Belajar Kita harus memahami Yang namanya Volim itu Adalah Meletakkan sesuatu Tidak pada Tempat Nah ibu-ibu Beli tas Harga Tas terus Karena ibu-ibu Ini hidupnya Sama tas Kadangkala Harga tasnya Sama isi tasnya Lebih mahal Tasnya Sohi Itu Fulus Cuma ada Seribu dirham Tasnya Harganya Lima ribu dirham Itu Zolim Apa Bodoh Baik Kalau sekarang ini Kita bicara keboliman Dan kebodohan Orang beli mobil Harga Berapa Harga mobil Seratus ribu Seratus ribu dirham Mobil baru dia Untuk dipakai Di dunia Apakah Dia sudah beli mobil Untuk dipakai Di Padang Mahsyar Belum Di Ini sifat yang selanjutnya Manusia berkaitan Dengan Dolim Dan bodoh ini Yang ketujuh Manusia itu Pelit Apa pelit itu Bahil Di Melayu Enggak ada pelit Enggak ada Apa Dedengkut Apa Dedengkut Eh apa Be Ke Oh Kedengkut Sahih Kedengkut Subhanallah Banyak kali disebutkan Di dalam Al-Quran Berkaitan dengan manusia Dengan sifat Bakhil Manusia Bakhil Kikir Dia cinta Sama hartan Allah mengatakan Kalian lebih Mementingkan Kehidupan dunia Daripada Kehidupan Akhirat Dari pagi Sampai sore Yang dipikirkan Dunia Allah mengatakan Di surat Al-Hashr Ayat 8 Allah mengatakan Barang siapa Yang dijaga Dari Kekikiran Kebahilan Dirinya Maka dia orang-orang Yang sukses Dia sudah Dolim Bodoh Pelit Bukan pelit Bakhil Kedengkut Dia Kedengkut Kedengkut Oh kedengkut Baru sohih Itu manusia Bodoh Jemaah manusia Tidak Harus belajar Subhanallah Dengan semua Sifat-sifat Buruk manusia Ini Tapi Allah Kirim Utusannya Untuk Membersihkan Manusia Allah mengatakan Qat aflaha Man zakaha Wa qat khalba Mentesah Semua sifat buruk Itu bisa Dihilangkan Bisa Disucikan Maka dia Yang sukses Dalam kehidupan Yang menyucikan Dirinya Dari sifat-sifat Buruk itu Untuk naik Menjadi orang Yang mulia Wa qat khalba Mentesah Maka telah Merugi Orang Yang Ya Mengikuti Hawa nafsunya Untuk menjadi Orang-orang yang memiliki Sifat-sifat Yang Tadi kita sebutkan Baik Apa tugas Khalifah Di muka bumi ini Adalah bagaimana Dia meninggalkan Bumi ini Lebih baik Daripada Ketika dia lahir Dan hadir Di muka bumi Dari segala sisi Khususnya yang berkaitan Dengan ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan sampai kita Beribadah Kepada selain Allah Hadha Wallahu Alam Isra Anda akan masuk Ke Soal jawab Jika seorang Jika seorang Ibu Yang Belum Memahami Sunnah Menganggap Anaknya yang mengikuti Sunnah Dianggap Ikut aliran Sesat Dan si ibu Merasa sedih Tidak Tidak Ribau Pada anaknya Apakah si anak Berdosa Nabi Ibrahim Bapaknya itu Tidak ribau Sama Nabi Ibrahim Tapi apa Hendak dikata Tadi kita bicara Rukun ibadah itu Adalah Cinta Yang pertama Kita harus Mencintai Allah Lebih dari Segala galah Kita mencintai Rasul Sallallahu Lebih dari Segala galah Maka ketika Seorang anak Yang mengamalkan Sunnah Dan orang tuanya Tidak ribau Tugas anak Bagaimana Berdakwah Kepada orang tuanya Bagaimana Cara berdakwah Anak Sampaikan Kepada semuanya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Empat puluh Tahun Di kota Mekal Muka Romah Dikenal dengan Sebutan apa Al-Amin Semua orang Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tapi ketika Beliau mengajak Orang-orang itu Kepada Allah Semuanya jadi Benci Beliau Dibuli Disakitin Dikatakan Penyihir Dukun Pembohok Padahal Empat puluh Tahun Beliau itu Tidak pernah Berbohong Dan tidak Pernah berdusta Dan sampai Meninggal pun Beliau tidak Pernah berbohong Dan berdusta Tapi memang Orang Kalau mengajak Orang lain Baik itu Biasanya Tidak disukai Jadi Kalau ibu-ibu ini Beribadah saja Orang lain Suka Tapi Kalau sudah Naik Levelnya Menjadi Orang yang Mengajak Orang lain Beribadah Akan Dibenci Sama orang Sok Suci Sok Paling Benar Udahlah Urusin dirimu sendiri Enggak usah Urusin aku Itu Resiko Tapi bagaimana Dengan ibu kita Berdakwalah Dengan akhlak Jadi ketika Kita Kenal Sunnah Nabi Muhammad Mulai Belajar Islam Lebih Dalam Lagi Coba Ketika Pulang Itu Pijetin Ibunya Ngobrol Sama Ibunya Dengan Baik Bawa Oleh Oleh Buat Ibunya Hormatin Dan Hargain Orang Tuanya Ada Sebagian Yang Mengatakan Kunu Du'atan Wa'antum Soami Itu Jadilah Kalian Pendakwah Pendakwah Dalam Kondisi Kalian Diam Dimana Kita Bisa Berdakwah Sedangkan Kita Nggak Ngomong Bil Akhlak Dengan Akhlak Dengan Perlaku Maka Perlahan-lahan Insyaallah Ketika Ibu Melihat Perubahan Anaknya Ini Positif Mudah-mudahan Semoga Dia Juga Dapat Hidayah Tapi Itu Juga Tidak Jaminan Nabi Ibrahim A.S. Kurang Apa Akhlaknya Beliau Masih Dibakar Sama Bapaknya Sendiri Sama Kaumnya Dan Diancam Mau Dilemparin Batu Nabi Muhammad Kurang Apa Akhlaknya Beliau Diusir Dan Mau Dibunuh Oleh Kaumnya Maka Tugas kita Andalah Bagaimana Berakhlak Mulia Kepada Kedua Orang Tua Kita Kepada Kawan-kawan Kita Kepada Tetangga Tetangga Kita Karena Kadangkala Kita Kalau Sudah Belajar Merasa Sok Paling Benar Ingat Cerita Nabi Sallallam Ketika Beliau Di Masjid Nabawi Ada Orang Yang Kencing Di Masjid Kira 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 Kalau Zaman Sekarang Kita Melihat Ada Orang Masuk Masjid Kencing Wah Kafir Surakai Nabi Sallallam Melihat Itu Orang Kencing Di Masjid Apa Nabi Sallallam Dauh Biarkan Biarkan Biarin Masya Allah Sahabat Sampai Bingung Ini Kencing Di Masjid Dibiarin Iya Biarin Sampai Selesai Kencing Sampai Selesai Kencing Orang Ini Dipanggil Nabi Sahabat Suruh Nyiram Kencing Kata Sahabat Ya Allah Ini Dia Yang Kencing Kita Suruh Nyiram Subhanallah Itu Akhlaknya Rasul Para Sahabat Nyirami Dipanggil Orang Ini Dikisit Masjid Ini Rumah Allah Yang Tidak Boleh Disana Kecuali Zikrullah Dia Sebutkan Akhirnya Orang Ini Masuk Islam Dan Taat Kepada Allah Seperti Itu Berdakwah Jangan Bermudah Mudahan Dalam Menfonis Orang Melihat Bapaknya Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Kayaknya Bapak Ini Masuk 72 Golongan Bapak Nah Ini Pertanyaan Jika Nama Pemberian Orang Tua Merupakan Nama Dewa Sesembahan Agama Lain Apakah Perlu Diganti Nama Itu Kalau Benar Nama Itu Nama Dewa Yang Diagungkan Oleh Yang Dianggap Tuhan Oleh Orang Lain Maka Kita Perlu Ganti Nama Jadi Nama Itu Ada Yang Haram Seperti Siapa Namanya Allah Harus Diganti Atau Nama Sesembahan Hubal Nama Berhala Berhala Sesembahan Lain Itu Wajib Diganti Ada Nama Yang Makruh Nama Nama Yang Artinya Buruk Siapa Namanya Volim Betul Ada Jamah Tapi Supaya Keren Zalim Zalim Ada Namanya Orang Sahir Betul Ini Ada Ustaz Bukan Ustaz Ya Temen lah Itu Itu Dulu Bapaknya Cari Nama Kan Di Kur'an Dulu Kur'an Terjemahan Masih Belum Banyak Dia Buka Kur'an Tunjuk Siapa Namanya Sahirun Alim Artinya Penyihir Yang Pinter Itu Ceritanya Fir'aun Ketika Minta Supaya Didatengkan Tukang Sihir Yang Pinter Ini Orang Nama Anak Anak Ada Dalam Kur'an Maka Perlu Kalau Namanya Buruk Harus Dianjurkan Untuk Diganti Ada Yang Wajib Diganti Ada Yang Makruh Tadi Tetap Kita Berusaha Untuk Menggantinya Pernah Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Sallallahu Ditanya Siapa Namamu Namanya Hazan Hazan Itu artinya Yang Susah Dan Keras Kepala Hazan Bukan Hasan Hazan Apa Kata Nabi Sallallahu Antas Sahal Namamu Sahal Sahal Itu mudah Oh enggak Aku enggak Mau ganti Nama Pemberian Orang Tua Nabi Enggak Ganti Sudah Dia enggak Mau Akhirnya Orang Ini Hidup Dalam Khususan Sampai Cucunya Susah Jadi Nama Itu Juga Ada Maknanya Jangan Ditanya Apa Arti Sebuah Nama Nama Itu Berpengaruh Dalam Kehidupan Kita Ada Seorang Ustad Namanya Minal Khosirin Minal Khosirin Artinya Termasuk Orang-orang Yang Merugi Ada Dalam Al-Quranul Karim Minal Khosirin Minal Khosirin Ada Sama Dulu Kisahnya Orang tuanya Nunjuk Dalam Al-Quran Akhirnya Orang ini Ketika Besar Namanya Diganti Ditambah Laisa Minal Khosirin Bukan Termasuk Orang-orang Yang Merugi Nah Diganti Tetap Diganti Supaya Jangan Sampai Dia Menjadi Orang-orang Merugi Ada Nama Yang Mubah Ya Boleh Boleh Ada Nama Yang Sunnah Dan Dianjurkan Seperti Abdullah Dan Abdurrahman Itu Termasuk Nama-nama Yang Dijintai Allah Subhanahu Ta'ala Ruh Ditiupkan Pada Usia Kandungan 120 Hari Bagaimana Dengan Janin Yang Lebih Muda Apakah Denut Jantungnya Berdetak Berarti Belum Ada Ruh Iya Belum Ada Ruh Detak Jantungnya Mulai Itu Berkaitan Dengan Ruh Ibunya Jadi Yang Hidup Siapa Ibunya Yang Ada Ruh Itu Ibunya Kemudian Jantung Itu Mulai Allah Bikin Jantung Itu Bisa Berdetak Tapi Belum Ada Kadangkala Kan Anak Itu Ini Ibu Ibu Anak Itu Mulai Berputar Putar Umur Berapa Di Umur Berapa Ibu Ibu Sedang Hilaf Dia Sudah Lupa Dia Ada Yang Hamil Oh Sat Anak Hamil 10 Tahun Yang Lalu Maka Bapak Insyaallah Pulang Dari Sini Ibadah Yang Perbanyak Anak Termasuk Ibadah Kita Bicara Ini Niat Buat Ibadah Apakah Orang Tua Yang Membiayai Anak Anaknya Umroh Bersama Dari Harta Waris Kakek Termasuk Sedekah Zakat Pada Anak Anak Yang Jelas Kita Tahu Nafkah Yang Dikeluarkan Ini Kan Warisan Warisan Jadi Udah Jatuh Kepada Anak Si Anak Memberikan Kepada Cucuk Maka 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 Semua Yang Diberikan Oleh Bapak Kepada Anaknya Itu Bernilai Sodaka Sampai Subhanallah Nabi Nabi S.W.T. Mengatakan Hattal Luqma Tarfa'uha Ila Fimra'ati Sampai Sesuap Makanan Yang Suami Ambil Kemudian Diberikan Kepada Istrinya Kemulut Istrinya Itu Pun Dapet Pahala Sodaka Kalau Niatnya Lillah Ida'ala Kalau Niatnya Supaya Difoto Gak Ada Itu Melihat Orang-orang Kalau Mau Menikah Baru Menikah Ya Masya Allah Ambil Buah Anggur Dia Suapin Istrinya Ini Di depan Kamera Nanti Berantem Malam Itu Menandakan Dia Tidak Lillah Hidah Hanya Pura Pura Artinya Ketika Orang tua Memberikan Memberangkatkan Anak-anaknya Umroh Kemudian Memberangkatkan Mungkin Pelayannya Di rumah Umroh Itu Akan Bernilai Sodakoh Buat Orang Tuanya Barakalufikum Pak Ustadz Maaf Mau Numpang Tanya Apa Hukumnya Hukumnya Seseorang Punya Pacar Sudah Seperti Suami Istri Otomatis Ngasih Makanan Ma Pacarnya Lalu Kita Makan Lalu Kita Ikut Makan Apa Hukumnya Hukumnya Apa Ini bukan Hukum Pacarannya Hukum Makanannya Iya Ini pertanyaan Hukum Makanannya Apa Hukum Pacarannya Kayaknya Hukum Makanannya Astagfirullah Iya Berkaitan Dengan Subhanallah Pacaran Ini Fitnah Fitnah Terbesar Bagi Kaum Laki-laki Adalah Wanita Maka Tidak Ada Alasan Seorang Laki Berzina Gak Ada Alasan Dia Berzina Allah Mengatakan Wala Takrabu Zina Jangan Mendekati Zina Allah Melarang Zina Dari Sejak Langkah Pertamanya Bagaimana Seorang Diperintahkan Untuk Menundukkan Pandangan Jadi Kalau Hadis Nabi Yang mengatakan Pandangan Pertama Itu Milikmu Itu Pandangan Yang Tidak Sengaja Tapi Kalau kita Tahu Ada Perempuan Mau lewat Anda Mau lihat Sekali Sekali Gak Boleh Yang Boleh Itu Gak Sengaja Dia Melihat Ya Allah Jangan Diulangin Itu Boleh Allah Suruh Tundukkan Pandangan Karena Semua Fitnah Itu Dimulai Dari Pandangan Mata Maka Tidak Ada Alasan Laki Berzina Ketika Allah Halalkan Buat Dia Untuk Menikah Dua Tiga Dan Empat Lalu Dia Berzina Maka Kalau Bicara Tadi Kalau Sudah Setan Itu Setan Sebelum Orang Itu Menikah Dia Akan Hadir Untuk Membuat Dua Orang Ini Berzina Jadi Mulai Awalan Mungkin Telepon Jumpa Makan Barang Berzina Ketika Sudah Menikah Setan Hadir Lagi Untuk Membuat Dua Orang Ini Supaya Bercerai Dia Nggak Pernah Berhenti Maka Kalau Dikatakan Pacaran Jelas Allah Azza Wajal Melarang Mendekati Zina Dan Pacaran Termasuk Mendekati Perzinaan Yang Dilarang Kalau Bicara Hukum Makanannya Kalau Makanannya Halal Halal Nah Ini pertanyaan Adakah Doa Khusus Untuk Mendapatkan Hidayah Suami Saya Sudah Masuk Islam Dan Ijab Kabul Waktu Menikahi Saya Tetapi Masih Belum Beribadah Adapun Akhlaknya Baik Tak Pernah Bolim Kepada Saya Rasul Sallallahu Sallam Ketika Menyuruh Wanita Untuk Menikah Beliau Mengatakan Ada Calon Suaminya Yang Pertama Agamanya Baik Akhlaknya Mulia Sekarang Perempuan Ini Mendapatkan Suami Akhlaknya Baik Agamanya Tidak Baik Tidak Lengkap Persyaratannya Banyak Laki-laki Yang Menikah Dengan Muslimah Dia Itu Sebenarnya Tidak Mau Masuk Islam Tapi Karena Syarat Perempuan Ini Baru Mau Dinikahi Kalau Dia Masuk Islam Akhirnya Dia Ijab Qabul Islam Dia Mengatakan Ashhadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Secara Zahir Dia Masuk Islam Tapi Apakah Hatinya Masuk Islam Dia Yang Tahu Karena Di Masa Nabi Ada Orang Yang Mengaku Islam Tapi Dia Munafik Maka Tanda Orang Munafik Itu Kalau Solat Males Solat Orang Munafik Maka Sekarang Hati-hati Buat Para Wanita Jangan Karena Kenal Dengan Lelaki Dia Non Muslim Dia Mengatakan Saya Ingin Memasukkan Dia Ke Islam Musa Jadi Pahala Besar Kalau Memang Ingin Menikahin Dia Suruh Dia Belajar Islam Dulu Sebelum Menikah Ketika Sudah Benar-benar Dia Yakin Memasuk Islam Baru Silahkan Menikah Tapi Kalau Tidak Jangan Karena Ada Yang Pura-pura Masuk Islam Terus Gimana Ya Doakan Suami Kalau Bicara Doa Khusus Nabi Al-Sulat Pernah Mendoakan Ibunya Abu Hurairah Yang Nasroniyah Beliau Mengatakan Allahum Mahdi Ummah Abu Hurairah Ya Allah Berikan Hidayah Kepada Ibunya Abu Hurairah Maka Engkau Bisa Membaca Allahum Mahdi Zawji Allah Berikan Hidayah Kepada Suamiku Ajak Suaminya Kalau Malam Hari Atau Waktu Kosong Anti Baca Quran Biar Suaminya Mendengarkan Kemudian Mungkin Dia Bacakan Artinya Buat Anti Belajar Bersama Sama Mengapa Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tampak Untuk Menolong Saudara Kita Yang Dalam Penindasan Orang Orang Kafir Tadi Salah Satu Sifat Manusia Apa Terburu Tergesa Gesa Di Masa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pernah 13 Tahun Nabi Disiksa Sampai Bilal Bin Rabah Disiksa Seperti Itu Khabab Bin Arab Itu Dibakar Jadi Mereka Bikin Api Seperti Api Pembakaran Lalu Khabab Ditaruh Diatasnya Sampai Apinya Mati Karena Kering Sudah Punggungnya Khabab Bin Arab Masak Itu Punggungnya Khabab Bin Arab Suatu hari Khabab Bin Arab Ini Datang Jumpai Nabi Sallallahu Bersama Beberapa Sahabat Nabi Sedang Istirahat Bernaung Di bawah Naungan Kaabah Lalu 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 Mereka Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Ala Tastansir Lana Ala Tid Allah Lana Wahai Rasulullah Alaikas Salatu Wassalam Ya Rasulullah Apakah Engkau Tidak Berdoa Buat Kita Minta Tolong Kepada Allah Buat Kita Kita Hidup Sudah Tertindas Nabi Lalu Mengatakan Kalian Tahu Orang Orang Sebelum Kalian Itu Ada Yang Mereka Digergaji Hidup Hidup Kepalanya Sehingga Terbelah Menjadi Dua Ada Yang Disisir Dengan Sisir Dari Besi Sehingga Daging Itu Terkelupas Dari Tulangnya Itu Pun Tidak Membuat Mereka Keluar Dari Agamanya Urusan Agama Ini Allah Akan Sempurnakan Allah Akan Tolong Agama Ini Sehingga Nanti Ada Orang Berjalan Perempuan Naik Ontanya Dari Hadromud Keson Dia Tidak Takut Kecuali Kepada Allah Dan Serigala Yang Akan Memangsa Domba Domba Dia Tapi Kalian Adalah Orang Orang Yang Tergesa Tergesa Terburu Tidak Seberapa Yang terjadi Dengan Umat Islam Sekarang Apa yang terjadi Dengan Bani Israel Bayi Laki Lahir Di Semleh Berapa Tahun Terjadi Jamaat Puluhan Tahun Terjadi Sampai Banu Israel Itu Setelah Nabi Musa Pergi Nabi Musa Umur 30 Meninggalkan Mesir Jadi Sejak Lahirnya Nabi Sebelum Lahirnya Nabi Isa Itu Bayi Bayi Sudah Dilahir Di Sembelet Bayi Bayi Sudah Dilahir Jam Berapa Kok Sudah Salah Salah Tinggal 15 Menit Lagi Jamaat Tinggal 15 Menit Sampai Jam Berapa Oh Enggak Jamaat 9 15 Bukan 9 30 Kan Soalnya Udah Lapar Ini Jamaat Ana ini Dikasih kurma Tapi Bingung Mau Makannya Gimana Kalau Ana makan Ana Gak Bisa Jadi Ternyata Buat Hiasan Belakang Bismillah Alhamdulillah Nabi Siapa Nabi Musa 30 Tahun Plus 10 Tahun Beliau Mengembala Kambing Kemudian Dapat Wahyu Dan Allah Balik Itu Banu Israel Masih Dalam Penyiksaan Sampai 40 Tahun Kemudian Disebut Jadi Dari Lahirnya Nabi Musa Kehijrahnya Bani Israel Itu Kira-kira 80 Tahun Apa Kata Bani Israel Mereka Mereka Ya Musa Sebelum Engkau Datang Kita Ditindas Oleh Fir'aul Setelah Engkau Datang Kita Masih Ditindas Oleh Fir'aul Subhanallah Tapi Bani Israel Bersabar Maka Allah Katakan Allah Menangkan Bani Israel Itu Karena Kesabaran Mereka Hanya Saja Sifatnya Manusia Dia Terburu-buru Bahasa Melayunya Terburu-buru Juga Oh Sama Nah Masya Allah Ini jadi bingung Mana Yang mau dibaca Ini Jangan Oh Masya Allah Kita Sampai Subuh Kalau Ini Jangan Assalamualaikum Ustaz Sebentar Tadi Ini Bahasa Melayu Jangan Sebentar Tadi Ustaz Ada Bilang Perlu Mengetahui Wanita Yang Subur Seperti Perlu Mengawini Wanita Yang Subur Seperti Yang Diserukan Oleh Nabi Bagaimana Baga Wanita Tak Subur Boleh berkahwin Dengan Siapa Dengan siapa yang mau Jamaah Ini anjuran Arahan dari Nabi Muhammad SAW Tapi kita lihat Istri-istri Nabi tak ada yang punya anak Kecuali Khadiyah Aisyah tak punya Anak Zainab tak punya anak Sofia tak punya anak Zainab tak punya anak Itu ujian buat Nabi SAW Maka beliau menganjurkan Karena memang ada orang yang gak tau Dia itu subur atau tidak Tapi kalau kita tau dia itu Mandul Dia pernah menikah Sama fulan Dia janda yang memang tak bisa punya anak Maka kita kan Perlu memilih Karena tujuan menikah Salah satunya Ingin punya keturunan Maka kalau bicara Tak subur boleh berkawin dengan siapa yang mau Mungkin jadi istri kedua Artinya seperti itu kadangkala Orang kan biasanya ketika dia nikah Tak punya anak Suami ini mulai berpikir Berpikir apa? Dia berpikir Masa anak sampai kapan Tidak punya anak Tidak punya anak sama dia Kadangkala dia berpikir untuk menikah Lagi Kadangkala dia tidak menikah lagi Tapi dia menceraikan istrinya Karena ada laki-laki yang tak mampu Untuk menikah dua Allah membolehkan laki-laki menikah dua Kalau mampu berlaku adil Tapi kalau dia tak mampu berlaku adil Dia mungkin ceraikan istrinya Mohon maaf anak Ingin punya anak Mudah-mudahan Kau mendapatkan ganti yang lebih baik Mereka kadangkala berpisah Dan hidup ini ujian Besok kita akan bicara hidup ini ujian Ada orang yang anaknya semua perempuan Menikah dibawa sama suaminya semua Ada anak yang semuanya laki Itu ujian dari Allah Subhanallah berbeda-beda Ada orang yang sampai mati tak punya anak Tahu ujiannya Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu sampai tua rentah minta anak Dikasih anak sama Allah Subhanallah Tapi Nabi Zakaria harus melihat anaknya disembeleh Dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelancur Bapak melihat anaknya disembeleh Dan dihadiahkan kepada seorang pelancur Ujian yang berat Artinya semua di uji sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jumat kalau kita suruh milih Ya milih orang itu memilih Jumat Hadha Wallahu'alam Ini Sam Jika semua wanita yang tidak subur Tidak ada yang ingin mengawini Apa akan terjadi pada mereka Dalam konteks Islam Masya Allah Ada lelaki-lelaki yang Masya Allah Sampai meninggal dunia Dia bersama istrinya yang tak punya anak Dia bersabar Karena orang yang bersabar masuk surga Yang bersyukur masuk surga juga Jadi dua hal ini Namun sekali lagi Ketika kita mau menikah Kita disuruh memilih Terserah Engkau mau menikahin Boleh Tidak haram Artinya menikahin wanita yang mandul itu Tidak haram Hanya Nabi SAW menganjurkan Supaya menikahin yang Subur Karena tujuan pernikahan Tadi beribadah kepada Allah Kan kita ingin Ketika kita meninggal dunia Ada yang mendoakan Kita Apakah nasihat yang boleh diberikan pada mereka yang merokok Mereka sudah tahu Mereka sudah tahu halal dan haram Cuma untuk melakukannya sukar Iya Jawa Jadi kebiasaan itu Diperlukan Kekuatan niat Banyak bapak-bapak Yang tahu bahwasannya rokok itu berbahaya Tapi dia tidak punya niatan kuat untuk berhenti Buktikan niatan kuat itu dengan apa Dengan berdoa Pernah keberdoa Ya Allah Tolong hamba untuk berhenti merokok Sebagian tidak pernah berdoa seperti itu Karena belum niat Ibu-ibu banyak suaminya yang merokok Enggak Ada Ada yang goyang-goyang kepala Tapi yang selamat Mudah-mudahan lah Tinggalkan lah Ada bapak yang Masya Allah Dia mendidik anaknya dengan benar Bismillahirrokok Nah Jangan merokok Haram Kira-kira si anak ini Mendengarkan bapaknya Apa melihat bapaknya Iya bapaknya pergi ke kamar Dia coba itu rokok Masya Allah Maka tolong Kesian anak-anak kita jamaah Dan semua Orang-orang yang berilmu ya Dokter-dokter sudah sepakat atas bahaya Rokok Tinggal niatnya Kuatkan niat Untuk berhenti merokok Masya Allah Ustaz tentang hadith Yang mengatakan salah satu tanda kiamat adalah ketika Pertengahan Ramadan 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat Karena saya sering juga mendengar kajian Ustaz lain di Youtube Tentang akhir zaman Dan banyak pertanda itu disebutkan tahun 2020 Wallahu'alamun penjaraan Jamaah 15 Ramadan Hari Jumat Itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu Kita ini sudah 1441 Jadi setiap berapa tahun Nanti 15 Ramadan hari Jumat Tapi tidak kiamat-kiamat Maka ingat Berkaitan dengan tanda-tanda kiamat Ada yang sohih dan ada yang tidak sohih Yang sohih pun Jangan kita cocok-cocok Apa? Cocok-cocokkan Kita cocokkan ni Oh kayaknya cocok ni Ada yang mengatakan Tanda-tanda kiamat itu Burj Khalifa Iya betul Tanda kiamat itu salah satunya adalah Burj Khalifa Betul gak? Iya bukan cuma Burj Khalifa Ya pokoknya gedung-gedung yang tinggi lah Itu tanda-tanda kiamat Tapi kapan kiamat? Kiamat itu dekat Maka kita ada yang mengatakan Dajjal sudah lahir Ustaz Dimana? Masih disembunyikan Ada yang kirim potongan video Ada bayi yang lahir matanya Satu di tengah Apakah Dajjal matanya satu jamaah? Dua matanya Dajjal itu Cuma yang satu gak bisa Ngeliat Jadi dua Seperti manusia biasa Maka berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini Persiapkan diri untuk menghadapi kiamat Dari sejak Ya tahun Dua ratus tiga ratus Hijriah Itu sudah ada yang mengaku Imam Mahdi Ya maaf mungkin Pernah melihat orang Sudan Orang Sudan itu Ada yang bajunya Depan dan belakang sama Ada disini Kenapa mereka melakukan itu? Ada cerita teman-teman di Sudan Ada satu kelompok pengikut Imam Mahdi Jadi nanti mereka Kalau Imam Mahdi keluar Dia ambil baju itu gak ketukar Jadi pokok pakai Depan belakangnya Sama Dan memang ada yang mengaku Namanya Muhammad Bin Abdullah Karena namanya Imam Mahdi Itu siapa? Muhammad Bin Abdullah Seperti itu Jadi kadangkala Orang-orang yang Namanya Abdullah Dia kasih anak Namanya Muhammad Supaya jadi Imam Mahdi Oh ternyata gak jadi Mamah dia Nanti seperti itu Jadi berkaitan dengan Hari kiamat Yang perlu kita lakukan adalah Beribadah kepada Allah Kapan kiamat terjadi Kita sudah Siap Dan orang ketika mati Kiamatnya sudah terjadi Wajib Hadha Wallahu Jangan ada pertanyaan Yang menakutkan Jangan Anda izin minum dulu Bismillah Alhamdulillah Ustaz Bagaimana caranya Istri ikhlas dimandu Dimadu Dimadu Sama bahasa Melayunya Dimadu Kenapa sih Dikasih madu Gak ikhlas Kalau dikasih racun Tentu kita Gak ikhlas Wallahu Jadi kalau ada perempuan Yang suaminya menikah lagi Ada dua pilihan dia Ada yang Menggugat cerai Dengan pikiran dia Gak mungkin aku bisa hidup Bersama dia Dia beranggapan suaminya Pengkhianat Seperti itu Padahal sejatinya Dia tidak berkhianat Kalau bicara setia Apakah suami Yang punya istri satu Itu setia Jangan Duh ibu Apakah kalau suami Punya istri satu Dikatakan setia Enggak juga Enggak juga Rasulullah S.A.W. Paling setia Dan dia punya istri Kesetiaan itu adalah Ketika dia Menjalankan tugasnya Sebagai suami Dan dia tidak Dia berzina Dia tidak Membolimin istrinya Itu adalah Kesetiaan Ketika seorang wanita Dia mendengar Suaminya menikah kembali Yang pertama Dia percaya bahwasannya Semua sudah ditakdirkan Sama Allah S.W.T. Yang kedua Dia berusaha untuk bersabar Mungkin Memang harus seperti ini Karena kalau dia Gugat cerai Kalau gugat cerainya Karena suaminya Hanya menikah kembali Tidak ada alasan lainnya Dan suaminya tidak Membolimin dia Dia tidak punya hak Untuk gugat cerai Tapi kalau suaminya Membolimin Dia lebih suka Kepada istri mudanya Dia tidak Lagi perhatian Sama anak-anaknya Di sini Perempuan punya hak Untuk gugat cerai Dan khusnudhan Sama Allah Berbaik sangka Sama Allah Berbaik sangka Bahwasannya Semua yang ditakdirkan Allah Pasti ada Hikmahnya Kalau suaminya Poligaminya Benar Karena ada Laki-laki yang Poligami dengan Pelacur Iya Ada laki-laki ini Berzina-berzina Lama-kelamaan dia Masa anak berbuat dosa terus Kemudian dia menikahin Pelacur tersebut Dan kita tahu Pelacur itu Cocoknya sama Pelacur juga Gak cocok dengan Orang soleh Dan orang soleh pun Gak menikah dengan pelacur Di sini seorang wanita Boleh dia gugat cerai Ketika Suaminya menikahi pelacur Yang dia sudah Berzina terus sama dia Kecuali laki-lakinya Menikah dengan Wanita baik-baik Soleha Maka dia gak ada masalah Dan dia bersabar dalam hal ini Boleh tolong Ulaskan penghuni dunia Sebelum Nabi Adam Ya bicara dengan Kondisi dunia ini Apakah sebelum Nabi Adam Sudah ada makhlum Iya Pendapat yang lebih kuat Jin itu Sudah diciptakan Sebelum Nabi Adam Dan mereka lah Yang hadir di muka bumi Malaikat-malaikat Ketika Allah Mengatakan Inni jailun Fil ardi khalifah Para malaikat sempat Bertanya Apakah engkau hendak menjadikan Di muka bumi itu Orang yang membuat kerusakan Dan yang menumpahkan darah Berarti malaikat Sudah melihat Berarti ada makhluk Ada makhluk yang tinggal di muka bumi ini Yang mereka membuat kerusakan Di muka bumi ini Yang akhirnya Diusir mereka Berada di hutan-hutan Di tempat-tempat yang jauh Lalu kemudian manusia Allah Hadirkan di tempat ini Itu kira-kira Makhluk yang ada sebelum Nabi Adam Ada yang mengatakan Tidak ada Makhluk sebelum Nabi Adam Ada Wallahu'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana menumbuhkan Mempertahankan rasa cinta Pada saat sedang Futur Iman itu naik turun Bagaimana cara kita Supaya Iman kita itu Stabil Kalaupun turun Tidak Terlalu Tidak drastis Caranya adalah Dengan memperbanyak Ibadah sunnah Karena kata Rasul Sallallahu Allah Berfirman Ini hadith Kudsi Kata Allah Wa ma taqarraba Ilayya Abdi Bishay'in Ahabba Ilayya Mimafterattuh Tidak ada Satu amalan Yang lebih Aku cintai Hambaku Mendekatkan dirinya Kepadaku Lebih Allah Cintai Daripada Yang wajib-wajib Jadi Lebih dicintai Allah Lebih dicintai Mana Solat subuh Sama solat tahajud Solat subuh Lebih Allah Cintai Lalu Allah Mengatakan Wa ma yazalu Abdi Yataqarrabu Ilayya Bin nawafil Hambaku ini Terus-terusan Mendekatkan dirinya Kepadaku Dengan yang Sunnah-sunnah Hatta uhibba Sehingga aku Mencintai dia Jadi kalau ingin Dicintai Allah Tambahi Dengan Tadi overtime Kita sebutkan Dengan amalan Yang sunnah-sunnah Kalau imannya Sedang turun Yang wajib Tetap terjaga Yang mungkin Ditinggalkan Yang sunnah Orang kalau Ibu-ibu Berkaitan dengan Ibu-ibu Ibu-ibu Kalau biasa Puasa Senin Kamis Kira-kira Punya utang Ramadan Enggak? Enggak mungkin Punya utang Ramadan Karena dia Yang sunnah Sudah dia Amalkan Kalau imannya Lagi-lagi lemah Apa yang dia tinggalkan? Yang sunnah Tapi kalau Ibu-ibu ini Sunnah Enggak punya Hanya puasa Di bulan Ramadan Selesai Ramadan Masih punya utang Sebagian perempuan Itu Enggak bayar utang Maka Bapak-bapak harus Perhatian sama istri Tanya sama istri Utangmu Ramadan Udah Lunas Apa belum? Kalau istri puasa Sunnah Insya Allah Enggak perlu ditanya Karena Dia akan membayar Yang wajib Sebelum melaksanakan Yang sunnah Maka cara Mempertahankan Iman ini Berbanyak amalan sunnah Sehingga Kalau imannya sedang turun Yang ditinggalkan Yang sunnah saja Tidak sampai Ke yang wajib Yang kedua Banyak berzikir Jadi orang yang Imannya lemah itu Karena godaan setan Begitu besar Zikir ini Termasuk benteng Dan zikir ini Amalan yang tidak Memerlukan Waktu yang banyak Dan energi yang besar Hanya mengatakan Subhanallah 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 Bi hamdihi Usahakan dijaga Dikir pagi dan petang Insya Allah Akan terjaga dari Kodahan setan Masya Allah Saya mau bertanya Mengenai Solat syuruh Bagaimana Kalau solat di rumah Untuk wanita Bukan di masjid Jazakallah Tapi berkaitan Dengan wanita Memang wanita ini Tidak dianjurkan Untuk solat Di masjid Tapi Perempuan itu Diperbolehkan Solat di masjid Jadi para suami Tidak boleh Melarang Istrinya Ke masjid Dosa Kalau suami Melarang istrinya Ke masjid Dia berdosa Istri-istri sahabat Sebagian solat Di masjid Bagaimana Bagaimana dengan Hadis Solat syuruh tadi Pertanyaan Orang yang Solat berjamaah Di masjid Kemudian duduk Di tempat Solatnya Berdikir Mengingat Allah Sampai matahari terbit Kemudian dia Solat Sunnah Dua rokat Maka dia akan Dapat pahala Haji dan Umrah yang sempurna Yang sempurna Dengan wanita Gimana Kalau wanita Solat di masjid juga Nunggu matahari terbit Selesai Dia dapat Hadis Bagaimana dengan Yang di rumah Ada dua pendapat Para ulama Al-Sheikh Ibn Uthimin Rahimahullahu Ta'ala Ketika beliau Ditanya Pertanyaan ini Beliau mengatakan Allahu'alam Kata beliau Perempuan Yang di rumah Dan berdikir Sampai matahari terbit Dia Berada Dalam amalan Yang soleh Yang baik sekali Tapi kalau dapat Pahala itu Tidak tahu Mungkin dia dapat Mungkin tidak Tapi Sheikh Ibn Baz Rahimahullahu Ta'ala Lebih memuatkan pendapat Yang insyaallah Dia dapat Asalkan Memang benar Dia duduk Di tempat solatnya Bukan masak Bukan goreng Bukan tiduran Tapi duduk Karena orang Yang rebahan Tidak masuk Dalam hadis itu Hadis itu Mengatakan Kemudian Dia duduk Di tempat Solatnya Barakulufiku Berapa menit lagi 8 menit Bagaimana Menyikapi Rasa was-was Ketika ingin Solat Tapi kita Ragu Kita tidak Bersih Pakaiannya Ketika bekerja Ahibatifillah Bersih Dan suci Itu berbeda Suci Itu artinya Tidak Najis Kalau bersih Tidak ada Noda Tidak ada Kotoran Sedangkan Syarat sahnya Solat itu Suci dan Bukan Bersih Jadi ketika Seorang Solat Memangnya Kalau Kalau bicara Ragu Jangan Sampai Keraguan itu Mengalahkan Keyakinan Itulah Jadinya Was-was Ketika kita Yakin Bersih Tidak ada Najis Solat Bismillah Lawan Karena Ada Sebagian Orang Yang merasa Kalau Solat itu Harus pakai Baju yang Baru Harus Mandi Padahal Mandi itu Syarat sah Kalau sedang Junuh Tapi Kalau dia Tidak Junuh Diam Tinggal Wudu saja Banyak Pekerja-pekerja Yang tidak Solat Atau Menunda-nunda Solat Karena Nunggu Harus Mandi Dahulu Harus Ganti Baju Yang Baru Tidak Jadi Syaratnya Adalah Suci Dan Bukan Bersih Atau Allah Nah Ini Pertanyaan Nanti Yang sebelah Sini Gayanya Lebih Dun Apa Sudah Selesai Masya Allah Bagaimana Hukumnya Kerja di hotel Yang dimana Di sana Kita jualan Kamar Makanan Dan minuman Termasuk Alkohol Saya bekerja Sebagai housekeeping Tanpa Menyentuh Alkohol Tapi di hotel Itu Ada Service Cas Dimana Itu Merata Global Halalkah Haram Atau Syubhad Atau Bagaimana Ya Bercampur Ketika Pekerjaannya Bercampur Dengan Yang Haram Di sana Dia Melihat Homer Dijual Mungkin Dia Juga Kalau Dia Tidak Menyukuhkan Mungkin Masih Aman Tapi Kita Lihat Tempat Kerja Dia Memang Mencakup Ada Yang Halal Dan Ada Yang Haram Seperti Maka Haram Berhati-hati Kalau Kerja di hotel Carilah hotel Yang tidak Menyediakan Homar Tidak Menyediakan Pelacur Pelacur Namun Namun Bila Menyediakan Hada Wallahu Alam Suha Ustaz kami Mahasiswa Indonesia Di kota Syarja Jurusan Al-Quran Dan Syariah Tapi di kampus kami Tidak menghususkan Salah satu Madhab Bagaimana Kita mendakwakan Kembali ilmu Yang kita dapatkan Di Indonesia Nanti Jazakullahi Khair Anak-anak Yang kuliah Jamaah Yang sudah Di universiti Ini Memang Belajarnya Biasanya Perbandingan Madhab Disini pun Di Arab Saudi Mereka belajar Madhab itu Ketika SD SMP SMA SMU Mereka Kalau di Saudi Madhabnya Hambali Ketika sudah Masuk ke universiti Mereka belajar Semua Madhab Untuk Menciptakan Penuntut ilmu Yang tidak Fanatik Terhadap Madhab Karena Artinya Madhab Hambali Ya sudah Mereka Paling Benar Yang lainnya Salah Tidak Bisa jadi Di madhab Hambali Ada yang Lebih kuat Daripada Madhab Syafi Di madhab Syafi'i Mungkin Di madhab Maliki Ada yang Lebih kuat Maka Seorang Ketika sudah Kuliah Maka Dia belajar Mengkaji Semua madhab Itu Agar Dia tidak Menjadi Orang Yang fanatik Bagaimana Mengamalkan Di Indonesia Ketika sudah Pulang Jangan Lupa Belajar Madhab Syafi'i Yang Mendalam Karena Di Indonesia Dan di Melayu Di Malaysia Itu juga Madhab Syafi'i Sehingga Kita jadi Tahu Madhab Syafi'i Kalau kita Bicara Mengusap Kepala Dalam Madhab Syafi'i Berapa Kali Dua Kali Atau Tiga Kali Mereka Atau Sekali Kita Perbandingkan Mana Yang Lebih kuat Apakah Sekali Atau Dua Kali Atau Tiga Kali Itu Yang Membuat Kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dalam Solat Subuh Dan Solat Maghrib Dan Isya Di Dua Rokaat Awal Yang Dijaharkan Apakah Makmum Juga Wajib Membaca Al-Fatihah Syukron Ustaz Masalah Khilaf Di antara Para ulama Apakah Makmum Itu Wajib Membaca Al-Fatihah Atau Tidak Membaca Al-Fatihah Itu Rukun Solat Kalau Dia jadi Imam Kalau dia Solat Sendiri Maka Wajib Bukan wajib Rukun Kalau ditinggalkan Tidak Asas Solat Kalau Menjadi Makmum Apakah Dia Wajib Membaca Atau Cukup Mengikuti Bacaan Imam Yang Mendengar Bacaan Imam Ada Dua Pendapat Para ulama Pendapat Pertama Tetap Menguatkan Hadith La Solat Illa Bifatihah Til Kitab Tidak Sah Solat Kecuali Baca Al-Fatihah Maka Dia Mewajib Ketika Imam Selesai Baca Al-Fatihah Mereka Baca Al-Fatihah Pendapat Yang Kedua Mengatakan Membolehkan Tapi Tidak Mewajibkan Membaca Bersama Imam Boleh Karena Sejatinya Bacaan Makmum Bacaan Imam Sudah Cukup Menjadi Bacaan Makmum Karena Kita Lihat Kalau Antum Solat Berjamaah Dapat Imam Ruku Terhitung Satu Rukaat Padahal Tidak Ikut Membaca Al-Fatihah Seperti Itu Ya Mah Udah Habis Waktunya Udah Habis Lanjut Apa Satu Menit Lagi Ini Pertanyaannya Satu Jam Nanti Jamaah Bagaimana Hukumnya Diundang Atau Makan Diundang Makan Diberi hadiah oleh teman Yang bekerja di bank Penghasilannya Berasal dari bank Memiliki Pemasukan dari sumber lain Namun Presentasenya Lebih kecil dari bank Bolehkah Makan Menerima hadiah itu Haibat Tifillah Berkaitan dengan Orang yang Hasil Usahanya Haram Seperti Dia bekerja di bank Apakah Istrinya Ketika dapat Nafkah dari suaminya Juga haram Apakah Anaknya Ketika dapat Dari suaminya Juga haram Ada dua pendapat Para ulama disini Yang pertama Istri ketika Menerima dari suami Sebagai Nafkah Dia Tapi Kalau istri Bisa usaha Sendiri Hendaklah dia Usaha Sendiri Anak pun Seperti itu Itu nafkah Buat anak Tapi Kalau anaknya Sudah bisa Berusaha Sendiri Lebih baik Dia bekerja Berusaha Sendiri Tidak makan Dari hasil Bapaknya Yang haram Tapi Kalau bercampur Kita diundang Makan Tidak ada masalah Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Itu Diundang Orang Yahudi Makan Dikasih makanan Sama orang Yahudi Padahal Orang Yahudi Itu termasuk Pelopor Ribah Nabi Makan Diterima Hadiah Sama mereka Tapi Jangan lupa Untuk Mendakwain Saudara-saudara Kita Yang masih Melakukan ribah Itu yang Misalnya Sampaikan Apabila Benar Itu dari Allah Kalau ada yang Salah dan Kurang berkenan Itu dari Diri Anak Pribadi Allah dan Rasul Terbebaskan Dari kesalahan Itu Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh